hai 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 kayak kasihan sebenarnya saat orang-orang yang menarik itu pas panen agak kurang hasilnya ada yang ada yang tidak laku kadang-kadang yang ada yang laku kadang-kadang gaya enggak yuk kadang yuk kurang kadang yuk cukup yang saya rasakan 3 tahun belakangan ini harga tembakau kurang baik dan cuaca juga kurang bagus jadi banyak ruginya harapannya Bapak Ibu untuk menanam tanaman lain atau belajar menanam tanaman lain biar efektif dan efisien kesulitannya pada saat itu memberikan tembakau itu uangnya tidak langsung diberikan kepada orang tua saya meskipun orang tua saya petani tembakau saya tidak merokok karena merokok tidak bermanfaat dan ingin hidup sehat dan harapan saya kepada orang tua untuk menanam tanaman selain tembakau yang lebih bermanfaat lagi ya harapani Bapak Ibuku iso ngantur selwek nguntungkis Sakliani baku walaupun Bapak saya petani tembakau tapi saya tidak pernah merokok biar tubuh saya sehat saya berusaha untuk tidak merokok saya tidak merokok rokok bisa merusak kesehatan paru-paru kami anak petani tembakau dari Wanolelo Salangan Kabupaten Magelang tidak akan merokok walaupun orang tua kami bertanam tembakau kami ingin menjadi generasi yang sehat dan sehat dan sehat selamat menikmati 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 semua orang mempunyai kemampuan untuk hidup sehat dan kemampuan untuk mempunyai tempat untuk hidup dan mempunyai tempat yang baik dan sehat ini adalah kemampuan yang basi dan ketika kemampuan yang basi ini dikumpulkan oleh minum kemarinan kerajaan harus memastikan semua orang mempunyai akses air yang bersih selamat menikmati selamat menikmati bahawa kemampuan 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 dalam masyarakat kami mungkin akan menurun berdasarkan penyelitian data mengenai kemampuan hidup dan sehat indikator kemampuan 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 menunjukkan kemampuan kemampuan maksudnya orang mempunyai tahu bagaimana berbahaya dan berguna kemampuan kemampuan orang mempunyai tahu mereka mungkin mendapatkan untuk menggunakan dengan stipulasi Regulasi Menteri No. 13-2010. Kemudian pada tahun 2019, Kepala Kepala Representatif telah menerima dan menerima Regulasi Menteri No. 9-2019 tentang area non-smoking. Dalam waktu yang berlaku 2010 sampai tahun 2019, Kepala Surakarta mempunyai beberapa aksian dalam termasuk kempen no-smoking seperti 1. sosialisasi 1. sosialisasi untuk pekerjaan, profesional, student, dan keseluruhan komunitas. 2. kompetisi kreatif dan kempen anti-smoking. Saya percaya ini akan mengerjakan orang-orang untuk menjadi kreatif dan sama-sama kempen tentang bahwa kempen no-smoking. 3. pergerakan tangan tangan. Ini adalah Mewer Henker Hemasi Menteri No. 10, percaya yang terkenal dengan pergerakan tangan 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 untuk kempen no-smoking kempen no-smoking, kembali tahun 2014. 4. kampan no-smoking kreatif dan niat kreatif untuk penduduk yang memasuki orang muda untuk mengekspl 55-55-55-55-55-55-55-55-55-50-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55. 5. Klinik Perhentim Rokok Klinik Perhentim Rokok atau Smoking Sessession Klinik. Dari klinik ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan publik terhadap mengamu, promote lifestyle yang sehat, help dan assist pasien yang mencoba menghentikan mengamu dan meningkatkan sejauh public health. 6. Kader Anti-Rokok, Formation of Kader Anti-Rokok or Anti-Smoking Cateri. Their prominent role are as a motor or motivator for the young generation to avoid smoking and to provide information about the dangers of smoking and information regarding non-smoking areas and smoking restricted areas regulation to peers. 7. Establishment of smoking area in government offices, district offices, host of representative, courthouse, bus terminal, and the city hall. 8. Kampung Bebas Asap Prokok or Non-Smoking Villages. It is a pilot project that actively support anti-smoking campaigns, including the building of smoking restricted area on each village, socialization of the dangers of smoking, and implementing healthy living norms in the community. According to City Regulation No. 9 Slash 2019, non-smoking areas in Surakarta covering 8 areas including health facilities, educational facilities, worshiping places, playground, sports facilities, public transport, workplace, and public space. Furthermore, to encourage public and community involvement in the implementation and monitoring of the Tobago Control Program, Surakarta Government have launched monitoring app data collection called Pantau KTR or Non-Smoking Area Watchers. It includes several features such as open access for community involvement in no-smoking campaign, downloadable on Playstore, increase community compliance, and facilitate the non-smoking watches, monitoring, and enforcement team in taking action against any violation. We need to build and maintain cross-sectors networks and fostering public-private partnership to protect the development and implementation of public health policies from undue influence of unhealthy community industries. I hope we can share best practices and lessons learned in policy development and implementation to protect public health and how to empower public and community involvement in the implementation and monitoring of the Tobago Control Program. Thank you. Selamat pagi, Bapak-Ibu. Kita bisa mulai ya, Pak Halif. Hello, good morning, good evening for this good morning from Overseas. I am Dr. Ayuswan Dewi from Udayana Central. I will be your host and moderator for the presentation of the meeting today. I would like to warmly welcome all of you to the Indonesia Tobago Control Strategies Roundtable 2022. The meeting will include two sections, first is the opening and keynote speeches, and then roundtable discussion. Before we comment with the opening, let me explain some housekeeping. Please share the slides. This meeting will be accompanied with simultaneous interpretation available in English and Bahasa Indonesia. So for those who need interpretation, please do this following. For those who are using PC or laptop, please select the interpretation or the globe icon on the bottom right corner of your screen. And then for those who are using mobile phone, next slide please, either iPhone or Android, please select the three dot icon on the bottom right corner of your screen and then select interpretation. And please select the appropriate channel according to the language you are using. Next slide. And especially for the speaker, when you speak, please select the channel according to the language that you are speaking to avoid collision of voices with the interpreters. And also for the participant who need interpretation trick feature, please select these two channels either English or Indonesia. And remember, do not click mute original audio to answer that you can continue to follow the floor discussion. Next. Another general housekeeping for all participants to remind on mute at all times. Participants are encouraged to turn on their video and use the Zoom reaction. But if you connect, if your connection is not strong enough, you make up your video to improve the connection. And if you would like to ask questions, please type the question on the chat box. And another important note, we will be posting a poll throughout the meeting. Please be ready to actively info and respond. And I think the interpretation is ready from now on. I will be proceeding with the opening and I will be speaking in bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera, om swastiastu, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. Haji Fito Karnatian. Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Insinyur Budi Tunadi Sadikin. Yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Bapak Wali Kota Bogor. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Keputri Menteri TPN Kepala Bapak Penas Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan. Dan Direktur Jenderal Pembangunan Wilayah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang saya hormati dan saya pula dan saya ingin menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung. Representatif dari Bloomberg Initiative, Ms. Kelly Larson. Presiden dari The Union Against Superculosis and Lung Disease, Prof. Guy Mas. Presiden dari Campaign for Tobacco, Presid Mr. Matthew Mayer. Representatif dari WHO untuk Indonesia, Dr. Parani Paran. Regional Director The Union, Dr. Tara Singbang. Perwakilan dari semua partner yang bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Serta Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini yang saya banggakan. Kuji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua bisa berada dalam keadaan sehat dan bisa bertemu secara virtual pada acara Indonesia Strategic Roundtable 2022. Kami berharap semoga pertemuan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita semua bisa mendapatkan manfaat yang optimal. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke acara kita, mari kita bersama-sama sejenak menundukkan kepala dan mengenang. Bapak Arifin Panigoro, yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu. Beliau adalah salah satu leader dan pemimpin dalam upaya pemberantasan, tuberkulosis dan pengendalian tembakau di Indonesia. Kita semua sangat kehilangan atas kepergian beliau. Mari kita bersama-sama mendoakan agar beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya sesuai dengan amal ibadah. Dan tentunya kita semua tetap semangat untuk melanjutkan perjuangan yang telah beliau rindu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akan lanjutkan acara pagi hari ini. Kita akan awali pertemuan ini dengan semangat kebangsaan ya Bapak Ibu dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, silahkan. Terima kasih telah menonton! 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 jawang dari kegiatan pagi ini. Jadi pertemuan Indonesia Strategic Roundtable 2022 yang mengangkat tema menerjemahkan komitmen pemerintah untuk aksi terselenggara atas kerjasama dari Asosiasi Dinas Kesehatan Indonesia, ADINKES, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Asia Pacific Cities Alliance for Health and Development Ethicates, The Union, dan juga partner pengendalian tembakau kontrol yang ada di Indonesia, CTFC, WHO, Vital Satregis, dan partner lainnya. Pertemuan ini bertujuan untuk menegaskan kembali prioritas pemerintah dalam upaya pengendalian tembakau di tahun 2022, dan memastikan akuntabilitas pemerintah dalam menerjemahkan prioritas tersebut ke dalam aksi. Saya rasa semua sudah mengikuti perkembangan tren dari penyakit akibat rokok dan berbagai dampak sosial ekonomi lainnya, terlebih lagi di dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Angka kematian akibat rokok mencapai di atas 200 ribu jiwa per tahun, dan merokok juga berkaitan dengan kejadian stunting yang saat ini merupakan salah satu COVID permasalahan kesehatan yang ditanggulangi oleh pemerintah. Fakta mengkhawatirkan lainnya adalah peningkatan perilaku merokok pada anak dan remaja usaha 10-18 tahun, sehingga pemerintah menekapkan target baru yang ingin dicapai, yaitu menurunkan prevalensi perakok remaja menjadi 8,7 persen di tahun 2024. Tentunya ini harus diperjuangkan dan dicapai bersama-sama dari berbagai sektor, dan untuk hari ini kita akan mendiskusikan kembali. Terkait prioritas tersebut, apa yang akan diambil, langkah-langkahnya oleh kementerian dan lembaga terkait, dan bagaimana menerjemah prioritas tersebut ke dalam asli. Jadi pertama-tama saya akan mengundang Bapak Ketua Adinkes sebagai Tuan Rumah penelenggara kegiatan pada pagi hari ini untuk menyampaikan sambutan selamat datang dan juga memaparkan peran Adinkes dalam percepatan pengendalian tembakau di tingkat daerah. Kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Subuh, Bapak apakah sudah bergabung? Sudah Mbak Ayu, terima kasih. Terima kasih Pak, saya persilahkan waktu dan media Pak. Terima kasih Mbak Ayu, sebelumnya kita sama-sama mengucapkan duit kacita yang mendalam terhadap berpulangnya Pak Arifin Panigoro, beliau salah satu leader dari sisi bagaimana pengendalian tombako dan juga pengendalian tuberkulosis di Indonesia. Mudah-mudahan segala amal dan perbuatannya dapat diteruskan ya di semua kegiatan yang lain. Dan Adinkes tentunya khususnya mendukung seluruh aktivitas yang dilakukan Pak Arifin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Yang saya hormati tentunya Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Profesor Tito Karnavian yang mungkin pada hari ini diwakili oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri. Yang saya hormati Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang saat ini beliau bersedia untuk bisa memberikan speech ya, mungkin dalam video tapping. Yang saya hormati para narasumber, yang pertama adalah Pak Dante Saxono sebagai Wakil Menteri Kesehatan, kemudian Bapak Dirjen Pembangunan Daerah Pak Sugeng Haryono, begitu juga Pak Insinyur Zubandi sebagai Deputi Menteri Bidang Pembangunan Manusia dan Kemasyarakatan dari Bapak Nas. Alhamdulillah nanti bergabung sebagai narasumber Pak Febrio Nathan Kacarubiu sebagai Kepala Badan Fiskal Kementerian Keuangan. Berikut juga Pak Samuel Abrijani Kapangerapan, beliau ini sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan tentu yang kita bangkakan bersama Pak Bima Arya Sugiharto, Wali Kota Bogor, yang tentu banyak memberikan nanti lesson learn dan practice ya, apa yang dilakukan di Kota Bogor. Dan tentunya para mitra, para sahabat kami, Pak Parani, WSO Representatif Indonesia, begitu juga Ibu Kelly, Bloomberg Institute, yang terus-menerus mendampingi Adinkes, memberikan semangat, begitu juga Profesor Guy Marx sebagai Presiden Union Against Tuberculosis. Dan tentunya yang paling berbahagia seluruh peserta acara Tobacco Control Roundtable pada tahun 2022. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kita sudah mengerti semua bahwa riset kesehatan dasar 2018 ada suatu yang mengagetkan kita, di mana jumlah perokok dan juga peningkatan dari perokok di Indonesia cukup signifikan. Sehingga ini juga akan mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan dari masyarakat. Nah, data-data yang kita dapatkan ini kalau kita terjemahkan dari, baik dari Kementerian Kesehatan maupun dari BPJS Kesehatan, ini sangat-sangat memprihatinkan, di mana economic loss yang muncul akibat rokok terhadap penyakit-penyakit yang berhubungan langsung dengan akibat rokok, ini cukup besar. Satu tahun saja kita sudah menghabiskan sekitar 17 triliun, hanya untuk tiga penyakit, seperti jantung, kemudian kanser paru, kemudian juga hipertensi. Nah, ini merupakan suatu pembelajaran bagi kita, bagaimana kita dapat mengendalikan rokok dengan baik. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat bahwa keinginan pemerintah dalam hal bagaimana mengendalikan tembako, mengendalikan rokok di Indonesia, cukup besar. Ini dibuktikan dengan adanya peraturan-peraturan, baik peraturan pemerintah 109, bagaimana di situ mengatur sebenarnya bagaimana kontrol Tobago ini bisa dilaksanakan, baik di tatanan tingkat pemerintahan maupun di tingkat masyarakat. Sebelum itu tentunya kita punya undang-undang kesehatan tahun 1936, tahun 2009. Di situ juga dimention, disebutkan di beberapa pasal, bahwa kontrol terhadap rokok ini atau tembokol ini perlu untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan akhirnya menciptakan suatu masyarakat yang sehat. Belum lagi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan aksi, seperti misalnya peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan wali kota, bupati, dan yang lain. Tetapi yang paling penting, Bapak-Ibu sekalian, sebenarnya sudah direncanakan oleh pemerintah Bapak Jokowi tahun 2020 sampai 2024 dalam peraturan tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional. Di situ disebutkan bahwa di akhir 2024 kita menginginkan target adanya penurunan dari konsumsi rokok, dari 9,7 persen menjadi 8,1 persen. Tentu ini memerlukan suatu upaya yang ekstra, bukan hanya biasa-biasa saja, tetapi suatu upaya yang ekstra, ordinary. Nah, bagaimana upaya ini bisa ditingkatkan? Tentunya adalah komitmen pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten, kota, sampai kepada pemerintah di tingkat desa. Nah, inilah upaya-upaya yang dilakukan oleh Adinkes, tentunya bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kementerian Pendidikan, dan juga kami didukung oleh Union, WSO, didukung juga oleh Bloomberg, dan seluruh organisasi, asosiasi, maupun profesi. Sebenarnya dukungan cukup besar. Untuk itu, kami bersama-sama dengan lintas sektoral, shareholder maupun stakeholder, berusaha terus-menerus menggalakkan dan juga terus-menerus kita mengkampanyekan bagaimana Tobacco Control ini bisa menjadi suatu hal yang prioritas di daerah. Untuk itu, Bapak-Ibu sekalian, cukup banyak daerah yang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan. Seperti contoh tadi, Pak Wali Kota Solo, dan kami juga meninjau langsung bagaimana kegiatan Tobacco Control di tingkat village, di tingkat desa, ini dapat berjalan. Artinya apa? Dengan kemauan bersama, pemerintah, dan masyarakat, didukung oleh seluruh komponen yang ada, ini dapat bisa terlaksana. Kemudian juga bagaimana kita menggalakkan upaya klinik berhenti berokok, ini juga kita lakukan bersama-sama dengan seluruh komponen-komponen yang ada. Tentunya hal ini harus dilakukan dalam bentuk sinergitas, kolaborasi maupun koordinasi yang baik di semua kesempatan, di semua level pemerintahan, di semua level organisasi, di semua level masyarakat. Tanpa adanya partisipasi yang baik seperti ini, saya kira akan sulit kita mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024, seperti yang diinginkan oleh Presiden Republik Indonesia, seperti yang diharapkan seluruh masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang sehat untuk semua. Untuk itu kami berterima kasih kepada seluruh narasumber, seluruh rekan dari WSO, Bloomberg maupun Union, dan seluruh peserta yang hadir pada saat ini, Alhamdulillah saat ini sudah bergabung dengan kita 350-an lebih peserta dari berbagai kalangan. Saya kira ini merupakan suatu diskusi yang menarik dengan suatu pembelajaran-pembelajaran dari berbagai level pemerintahan. Sehingga kita dapat menarik suatu best learning dan best practice untuk menuju masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang bebas dari asap rokok. Demikian beberapa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara hari ini kita membuat suatu komitmen dekat dalam bentuk aksi. Semua akan berbicara ini, bukan hanya komitmen, tapi juga aksi. Ini sangat-sangat penting untuk mencapai tujuan 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih Bapak Dr. Tubuh atas pambutannya tadi disampaikan. Tidak hanya komitmen, tapi aksi ya Pak yang harus kita lakukan ke depannya. Tadi beberapa kata-kata kunci yang disampaikan juga oleh Pak Dr. Tubuh adalah perlunya upaya yang ekstraordinari dan perlunya sinergitas dari semua pihak, baik dari pemerintah, pusat, daerah, dan kementerian lembaga. Dan saya rasa Bapak-Bapak Ibu, rekan-rekan dari daerah 514 pembuka plan kota sudah siap untuk berkoordinasi dan berkolaborasi juga dengan Adin ke segala hal ini. Terima kasih Bapak Dr. Tubuh. Saya akan lanjutkan. Selanjutnya, saya akan mengundang Prof. Guy Mark, Presiden dari The Union Against Superculosis and Lung Disease, yang biasanya kita lebih kenal dengan The Union, yang akan memberikan pengantar terkait lung health solution, solusi untuk kesehatan paru. Prop Mark, The Time Is Yet. Terima kasih. Thank you very much terima kasih. for inviting me to give this presentation. I'm speaking to you today from Sydney, Australia. In doing so, I'd like first to acknowledge the traditional custodians of this land the Gadigal people of the Eora Nation and pay my respects to Aboriginal and Torres Strait Islander peoples and other First Nations people who are here with us today I'd also like to acknowledge their leaders and their elders past and present I also wish to acknowledge the very senior and distinguished guests that we have with us for this meeting today the Honorable Professor Tito Kanabian the Minister for Home Affairs from the Republic of Indonesia the Honorable Budi Gunadi Sadikin the Minister for Health Dr Dante Saksono the Vice Minister for Health Dr Subandi Sajoko the Deputy Minister in the Ministry of National Planning and Development Dr Bhima Araya Sugiyato the Mayor of Bogo City and the Chair of the Asia-Pacific Cities Alliance for Health and Development, APCAT I'd also like to acknowledge other distinguished visitors Dr Pari Natharan WHO Representative to Indonesia Ms Kelly Larson from Bloomberg Philanthropies and our last speaker Dr Subu who's the Chairman of Adinkes also I want to acknowledge senior government officials from both the national and the sub-national level our tobacco control partners and all the distinguished visitors at this meeting I see we have a very large number of people attending and I welcome you all on behalf of the international union against tuberculosis and lung disease the union we are very honoured to join this Indonesia tobacco control strategic ground table for 2022 the mission of the union is to develop implement and evaluate approaches for improving lung health in low and middle income countries the union has been at the scientific forefront of combating tuberculosis and other lung diseases for just over 100 years we continue to engage in many aspects of TB lung disease and tobacco control the current global health crisis with co associated with the covert pandemic has played has proposed a huge challenge to us all along with this covert pandemic several other pandemics continue to loom large in our lives threatening our fragile infrastructure and health health and economies these include the pandemic ongoing pandemic of tuberculosis of non-communicable diseases and of tobacco despite having effective drugs and tests to diagnose TB and effective drugs to treat TB it continues to be a major threat globally before covert it was the largest cause of infectious disease deaths of any disease in the world there were 1.4 million deaths in 2019 and for the first time in many years the number of deaths due to tuberculosis actually increased in 2020 presumably associated with the covert pandemic sadly nearly a million people with TB of the 10 million people around the world are in indonesia indonesia has the second highest burden of TB of all countries in the world after india here today we're going to talk about tobacco and smoking non-communicable diseases account for about 41 million untimely deaths globally tobacco pandemic is one of the major contributors to them to the to the burden of non-communicable diseases around the world it is also contributing to tuberculosis so dealing with tobacco is important for these two major health threats that that confront us non-communicable disease and tobacco and sorry non-communicable disease and tuberculosis and both of these problems are major problems in indonesia and we need therefore to deal with tobacco tobacco problem is entirely preventable and remains one of the greatest public health threats that we face in indonesia it's estimated that over 235 hundred uh 235 000 people each year die from tobacco related diseases we need urgent action to take against tobacco in indonesia and we urge the government of the republic of indonesia to strengthen existing tobacco control policies and to enhance the implementation of these existing policies to reduce the prevalence of smoking and the uptake of smoking amongst the younger generation this will have a profound beneficial effect on the health and survival preventing premature deaths in indonesia we all know that there are basically two ways to reduce the number of people who are using tobacco one is to prevent particularly young people from starting to smoke in the first place and the other is to encourage existing smokers to sweat to quit smoking larger pictorial warnings on tobacco packs higher tobacco higher taxation on tobacco products and a complete ban of advertising of tobacco products as well as the provision of brief advice through primary health care services are all proven effective measures that reduce tobacco consumption the battle against the tobacco industry is a constant one tobacco industries targeting of a new generation of young people in new countries where tobacco use has not been common is a major threat one of the ways in which they they're targeting this new generation is by the use of novel tobacco products sometimes called e-cigarettes or heated tobacco products the industry's claims that these products are mainly used to help people's quit smoking is disingenuous in reality they are actually bringing new people to tobacco related products the WHO has recognized that these products undoubtedly cause harm the union believes and supports the view that policy makers should embrace a precautionary principle in relation to these novel tobacco products and urges and and we urge governments to take preventative action this means banning not simply regulating government actions are essential to encourage people to quit smoking and not to switch to alternative tobacco related products in indonesia the union has been working on tobacco control since 2007 to establish a strong tobacco control measures based on the WHO empower platform this includes implementing tobacco control where the union is working with the ministry of health the ministry of home affairs the ministry of finance and ministry of national planning and development in the national government sector to advance control at the sub-national level the union is also working with more than 300 cities and districts through the indonesian mayors alliance to establish and implement smoke-free areas and to ban tobacco advertising and promotion to provide policy advocacy and support the union is working with more than 30 civil society organizations including new a youth network farmers child and human rights networks media organizations and academics the union is pleased to continue its collaboration with government civil society the media and youth on a wide range of control and prevention strategies for tobacco and these policies and 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 programs range from policy to practice we value being able to work with you all and your teams to build on the previous successes in order to continue it to advance our shared goals the urgency is the urgent need is to prioritize stronger action on comprehensive tobacco control i hope with this work we will see an end to the tobacco epidemic thank you and i wish you all the best for your deliberations today thank you thank you for uh mark for your uh i think uh you uh highlight the urgency the different mark but you highlight the urgency of uh tobacco control to control the two major burden of public health in Indonesia and also action that is that they are needed including also controlling the novel tobacco products and i hope the weather in Sydney is nice today uh i've been attending four years of my phd in sydney but of professor mark so really would like to come back sometime thank you for much for your uh time i will now move on ya terima kasih saya akan melanjutkan ah kepada pembicara selanjutnya jadi tadi sudah disampaikan ya beberapa kali kalau Bloomberg initiative adalah salah satu lembaga yang membantu dan partner yang mendorong upaya pengendalian kembakau di indonesia saya akan mengundang miss kelly larson dari blombak inisiatif yang akan menyampaikan sambutannya kepada miss larson thank you so much and a warm hello to all of you in indonesia from new york city where the weather is maybe not so nice it's it's rather cold here but uh very grateful for the opportunity to participate in this virtual meeting uh we've done this over the last couple of years and i can just say that we're very much looking forward to seeing all of you in person um i want to acknowledge as professor marks did all of the high level officials who are participating in this meeting today that is so instrumental to tobacco control work in indonesia including the ministry of home affairs and the ministry of health as well as the national planning and development commission ministry as well as uh the mayor of bogor city um who is a clear champion for tobacco control thank you for your high level support uh and your leadership on tobacco control in indonesia um as many of you know me i've i've had the opportunity to travel to indonesia since 2009 supporting tobacco control as part of the bloomberg philanthropies initiative to reduce tobacco use um we are coming i am coming from new york city and uh on behalf of michael bloomberg who's the who global ambassador for non-communicable diseases and injuries i'd like to thank you all for your commitment to tobacco control at bloomberg philanthropies we've been supporting tobacco control since 2007 committing more than two that more than 500 uh actually more than 1 billion dollars towards tobacco control in low and middle income countries around the world we're working in more than a hundred countries to reduce tobacco prevalence and we know that tobacco kills more than eight million people every year seven million from tobacco use and more than a million plus from secondhand smoke and our goal at bloomberg philanthropies is to support tobacco control in low and middle income countries we know that in indonesia over 200 000 people are dying from tobacco use every year with a 33 percent of the population more than 65 million people smoking every single day so at bloomberg philanthropies and through the initiative to reduce tobacco use we're supporting those empower policies that professor barks mentioned in his remarks earlier that are proven to reduce tobacco use and to protect people from harm and we know that surveillance is critical to understanding the tobacco epidemic which in indonesia you are carrying out some very key surveillance we know that secondhand smoke kills and we have been so impressed with the work at the subnational level to protect people from secondhand smoke pictorial health warnings work and we're seeing graphic health warnings on tobacco packs in indonesia and the work to increase pictorial health warnings on those packs bans on tobacco advertising lowers consumption and we've also seen bans throughout indonesia on tobacco advertising taxes are effective in reducing tobacco use and we've seen increased tobacco taxes in indonesia over the last two years with an increase this year as well so while we know that there is much work to do in indonesia we recognize the progress that has been made over the years and applaud that work but still much more needs to be done um we acknowledge the ministry of health's commitment to reduce use tobacco tobacco prevalence which professor marks mentioned from 9.1 percent in 2018 shooting to 8.7 percent in 2024 and applaud the ministry of health for your key strategies to reduce tobacco use and support you the ministry of health as well as other agencies to ensuring that tobacco control is implemented throughout the country i think that also through all of the work that we have supported at bloomberg philanthropies we it's important to recognize uh the significant tobacco control progress at the sub-national level with the leadership uh of mayors around the country with over 300 cities and districts that have adopted comprehensive smoke-free policies out of 514 jurisdictions we know that 195 million people or 75 percent of the indonesia's population are currently protected uh from these smoke-free uh and advan policies and we hope to see that expand throughout the country um so thank you to the mayor's alliance and we know that we'll hear from the mayor of bogor which is a uh leader on tobacco control throughout the country so just uh in short just grateful for the opportunity for all of us to come together even though it's hybrid we want to meet in person and um we hope to do that in the next year but just thank all of you for your commitment and um undying efforts to really ensure that policies are implemented on the ground in order to protect the people of indonesia from from the harms of tobacco use and just want to reinforce and reiterate bloomberg philanthropy support for all of the work that is being carried out in indonesia and that we stand by you and ready to to support you as as you continue to protect the people of indonesia from tobacco use so thank you very much and looking forward to the rest of of the meeting thank you terima kasih ahmi kelly raskan apa untuk sambutannya yang tadi sudah menyampaikan dukungan dari bloomberg inisiatif untuk upaya pengendalian tembakau di tingkat global dan juga di indonesia dan juga sedang mengapresiasi upaya-upaya yang sudah diambil oleh pemerintah ya baik di tingkat lokal maupun di tingkat pusat sehingga perlu diperkuat lagi kedepannya sehingga upaya ini akan terus menular dari kota ke kota sehingga seluruh wilayah Indonesia bisa mengucapkan pembayaran tembakau dengan baik terima kasih dari dari tadi representatif dari bloomberg inisiatif saya akan melanjutkan untuk mengundang perwakilan dari World Health Organization WHO untuk Indonesia kita semua tahu WHO sudah bekerja bersama-sama kementerian untuk upaya perbaikan kesehatan termasuk upaya pengendalian tembakau di Indonesia saya akan mengundang dokter Parani Taran perwakilan dari WHO dokter Parani ya oke terima kasih dokter Parani Taran silahkan selamat pagi good morning to everyone with such an esteemed panel from our Minister of Health Parani Taran silahkan to Minister of Home Affairs Parani Tito Karnavian and we have our own Pari Bimahariya Sugiyato he's a champion for tobacco control and the chair for the APCAT and other senior government officials from Pari Subbu in Adinkas and I see Pari Subandi vice minister and many others also from partners Ibu Kelly Larsen Professor Guy Marx and others are here and ladies and gentlemen once again a very good morning while I'm very happy with such an esteemed panel I'm also sad that we don't have Arifin Panigoro with us today an ardent champion for tobacco control I've been in Indonesia for four years and my first meeting with him and since we have been in touch and I think he's such an advocate for it while we miss him in this meeting I hope that we can all take forward his vision towards tobacco control in Indonesia since other speakers have spoken about a number of issues on tobacco control I want to focus on two big ticket items one is a fiscal measure when we talk about raising tobacco taxes and particularly tobacco excise tax Indonesia has done a good job in increasing the taxes I think we need to continue to increase these taxes by 20 percent every year and then reduce the tier structure to a simplified structure so that overall tobacco prices continue to increase why one Indonesia has the lowest tobacco prices in the world one of the countries with the lowest tobacco prices and as other speakers have said we have a bigger problem in Indonesia for the age group of 10 to 18 these are children and we have a much higher percentage of tobacco prevalence among this age group so if you want to address that then we need to increase the taxes and the prices as one intervention and this is a low-hanging fruit and we have already started with Ministry of Finance have done a good job and congratulations to the fiscal policy agency of Ministry of Finance and the government for that I think we need to continue to do that every year by 20 percent so that it reach a much higher level of pricing and we have done the number crunching if you manage to do this kind of a tax increase every year and and simplify the the tier structure and the prices we will be saving 4.8 million lives in Indonesia we would have averted 1 million premature deaths and more importantly it would have increased uh 254 trillion rupiah income to the government right it's not just about the health benefits but there's an economic benefit in in terms of increased income to government and therefore this is a win-win and there's no argument against it we should go for it every year to increase the tobacco excise tax by 20 percent and simplifying the tier structure so the prices go up this is one critical intervention that is easy it's not a behavior uh communication or behavior chain that may take a long time uh it's in the control at the central level and it can be done so I look forward to do that in Indonesia uh with our support and work with the government the second one is uh the government regulation number 109 from year 2012. I think it is in the in the process of uh updating and this is extremely critical particularly to strictly ban any advertising promotion and sponsorship of tobacco companies and the industry and this is extremely important because there's a lot of targeted promotion happening to the 10 to 18 age level at the adult level there is stagnation and therefore there is targeted promotion happening at the young level these are children and we should uh prevent them and protect them from such kind of uh promotion that is harming them I would consider a child abuse to promote any tobacco product to any child of 10 to 18 years old and as a country as a government and as partners we all have a have a responsibility to make sure the children are protected from such child abuse other part of the of the same government regulation is to increase the pictorial warnings government has done a fantastic job in having pictorial warnings up to 40 percent this was introduced a few years back and it's working it's about time that we increase it to 90 percent so that the pictorial warnings cover the full packet and that is the most visible uh item on on a on a packet and any other tobacco products and this is extremely critical along with that to ban the sale of single stick cigarettes right because for a for a for a youth or a child of 10 to 18 if they have some simple cash pocket money they can just walk into the street somebody is coming on a bicycle or one of these motorcycles selling stuff and they can just buy a single stick cigarette that's why it needs to be bad i think if you can do these two initiative at the center level quickly and then with examples that we will hear from um bapa bima aria and others on how it can be done in terms of overall promotion smoke free environment and many other interventions i think we'll be in a in a better place uh i would like to also share with the audience here that uh the minister of health bapa buri gunadi sadhikin will be the vice president for the upcoming world health assembly of who in may and one of the major agenda items that will be discussed in the world assembly is the roadmap for non-communicable diseases uh towards 2030 uh tobacco control is a is a critical intervention as possibly explain at the beginning how it affects rest of the non-communicable diseases and the respecter and i think we are aiming at uh 40 percent reduction of tobacco prevalence by 2030 it's not the five percent reduction for youth in by 2015 or 24 sorry 2024 in the rpgm or the plan but we are looking at by 2030 a 40 percent reduction in tobacco prevalence and and i hope that minister of health as a vice president of the world assembly would champion it and we will fill the gap of power if in paniguro with uh bapa buri gunadi sadhikin and bapa chito karnavian and bimaharia and others and we can do this we as well health organization look forward to work with the government of indonesia various ministries local governments and our partners and all of you to make sure that we reduce the tobacco prevalence in indonesia so we can save the children from it and save more lives at the same time making more income for the government thank you for the opportunity thank you for the opportunity Akan bisa me cedah sekian banyak Kali 1 juta kematian prematur dan seuntungan kesehatan dan juga ekonomi di samping itu tadi di tegaskan perlunya mole-moore menepi memperkuat regulasi yang saat ini ada terkait peraturan pemerintah 109 tahun 2012, di mana pentingnya eliminasi atau ban total terhadap iklan dan juga memperbesar PHW. Jadi terima kasih dokter Parani taran atas rambutannya. Jadi demikian tadi Bapak-Ibu, rambutan dan pengantar juga highlight dari partner dalam upaya pengendalian tembakau di Indonesia. Selanjutnya ini kita sedikit maju dari jadwal, tidak apa-apa karena Bapak Staf Ali juga sudah hadir. Selanjutnya saya akan mengundang kita akan masuk ke sesi pembicara kunci yang pertama dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Staf Ali Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Dr. Dr. Andes Laode Ahmad, APMSI yang akan menyampaikan tentang peran dari Kementerian Dalam Negeri untuk penguatan pengendalian tembakau di tingkat daerah. Kepada Bapak Staf Ali Pak Laode Pak, sudah siap Pak? Siap Bu, siap. Silahkan Pak. Waktunya 10 menit terang lebih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swesiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai open keynote speech. Yang kami hormati, Bapak Dr. Dante Saxono Harbu Gwono Wakil Menteri Kesehatan. Yang kami hormati, Bapak Dr. Insinyur Subandi Sarjoko Deputi Menteri Kementerian Bapak Nas. Yang kami hormati, Bapak Dr. Bima Arya Sugiharto Wali Kota Bogor. Selamat pagi Pak Wali. Yang kami hormati, Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia. Yang kami hormati, perwakilan dari Mitra Internasional, dari WHO, Bloomberg, dan Union. Seluruh peserta dan arah sumber pada pertemuan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, izinkan kami menyampaikan permunan maaf. Sedihannya Bapak Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, sudah mengagendakan untuk hadir bersama-sama di dalam forum yang strategis ini. Namun karena ada satu tugas yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga menugaskan kepada kami dari Kementerian Negeri bersama nanti Direktur Jenderal Bina Pembangunan Dera. Sekarang bersama-sama di dalam forum yang sangat baik ini. Pertama-tama, mari kita majarkan puji dan syukur kira-kira Allah SWT atas perkenaan kasih, taufik, dan hidayahnya. Sehingga di dalam sempatan ini, kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk menjalankan amanah yang dipercayakan kepada kita semua. Kesehatan dengan tugas kita masing-masing. Ijin saya mungkin menyampaikan dulu sambutan Bapak Mendagri, kemudian saya overview sedikit beberapa hal terkait dengan tema yang kita bicarakan pada pagi hingga siang hari ini. Bahwa Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan Asosiasi Dinas Kesehatan seluruh Indonesia telah melakukan kerjasama. Nota Kesepahaman antara Kemendagri dengan Adinkes beberapa waktu yang lalu dan ditandatangani tanggal 8 Desember 2021 tentang sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri dengan Asosiasi Dinas Kesehatan seluruh Indonesia dalam pembangunan kesehatan. Pelaksanaan acara kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama untuk meningkatkan implementasi pelaksanaan kawasan tanpa rokok sebagai amanat dari banyaknya kebijakan Kemendagri untuk mendukung penurunan prevalensi rokok. Hadirin yang kami hormati tingginya perokok saat ini masih menjadi masalah nasional yang perlu terus-menerus kita upayakan karena menyangkut berbagai aspek persoalan sosial ekonomi utamanya aspek kesehatan. Kebiasaan merokok sudah meluas hampir di seluruh kelompok masyarakat terutama di kalangan anak dan remaja. Sebagai gencarnya promosi rokok di berbagai media masa hal ini memberi makna bahwa masalah merokok telah menjadi semakin serius mengingat merokok berisiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang terjadi baik perokok itu sendiri maupun juga bagi orang lain di sekitarnya atau perokok pasif. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan bagi kesehatan diantaranya adalah penetapan kawasan tanpa rokok. Komendagri bersama Kementerian Kesehatan termasuk Adinkes telah menjalankan beberapa kegiatan untuk penguatan daerah dalam merumuskan kebijakan implementasi kawasan tanpa rokok di daerah. Saat ini dari evaluasi yang dilakukan oleh berbagai pihak 519 kabupaten kota sudah ada 301 kabupaten kota yang memiliki perda atau peraturan kepala daerah spesifik tentang kawasan tanpa rokok atau KTR. 80 pengaturan KTR pada kebijakan kesehatan lain yang tidak spesifik terkait dengan KTR kemudian 133 daerah belum memiliki kebijakan implementasi KTR Hal ini jika kita analisis lebih lanjut relatif sedikit sekali yang melakukan pelarangan atau ekspertising promosi sponsorship dan industri rokok dari industri rokok tentang pelarangan penampakan rokok di titik penjualan dan melarang penjualan rokok atau secret bed nah ini yang menjadi beberapa catatan kecil Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi menjual meniklankan dan mempromosikan produk tembakau tanggung jawab seluruh komponen baik individu masyarakat maupun pemerintah daerah untuk melindungi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang di wilayah kabupaten dan seterusnya bahaya surogong yang mengandung zat kimia berbahaya untuk kesehatan dari beberapa persoalan tersebut sudah selayaknya kita melakukan review beberapa kebijakan termasuk antara lain peraturan pemerintah yang mengatur ini PP tahun 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan saya kira ini menjadi catatan bagi pemerintah dan segenap stakeholder terkait hadirin yang berbahagia untuk melaksanakan kegiatan KTR serta layanan upaya berhenti merokok sesuai amanat peraturan pemerintah di dalam rencana pembangunan jangka pendengar nasional maka Kemendagri telah mengambil dan menginisiasi langkah penting untuk mengukur lebih baik respon pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok dalam penetapan kebijakan terkait baik peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah Kemendagri juga mendukung Kementerian Lebaga terkait kira-kira dapat mengeluarkan kebijakan pengendalian tembakau di tingkat nasional maupun di daerah termasuk diantaranya review kebijakan peraturan pemerintah dan derivasinya yang terkait hadir yang berbahagia demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan semoga penyelenggara Runtable Discussion hari ini dapat memberikan nilai tambah dalam upaya kita bersama mewujudkan masyarakat yang sehat sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menteri Dalam Negeri Muhammad Dito Karnapian Mohon izin Bu Moderator kami overview ke slide sedikit di dalam forum yang sangat baik ini karena ini adalah kesempatan jadi Kementerian Agri selain memberikan pandangan kepada seluruh stakeholder termasuk pemerintahan daerah dalam konteks pengawasan dan pembinaan kepada pemerintah daerah berkait dengan pengendalian tembakau saya kira kita tentu sepakat sejak pembicara terdahulu tadi menyampaikan bahwa bagaimana pandangan kita bagaimana perasaan kita terhadap pengendalian tembakau kita melihat untuk beberapa statistik kita lihat seperti ini dari jumlah penduduk kita hari ini itu 273 juta kurang lebih kita sudah melihat bagaimana bagaimana jumlah penduduk dari tahun ke tahun meningkat prevalensi dengan pengguna loko kemudian nyasar kepada usia muda saya kira ini menjadi catatan bagi kita semua sehingga memang betul-betul pertumbuhan seperti ini diskusi seperti ini harus kita lakukan secara terus-menerus kenapa? karena kita sudah bisa membayangkan bahwa setiap hari pasti ada orang yang mengonsumsi rokok dan saya kira pemerhati penggeliat tembakau dan rokok semuanya ini perlu kita duduk bersama melibatkan seluruh unsur petelix kami hadirkan beberapa statistik yang pernah ada yang kita coba olah dari beberapa sumber saya kira ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama kita everyday harusnya kita tetap bicara soal data semua unsur petelix semua baik dari teman-teman dari seluruh unsur petelix baik itu pemerintah daerah kemudian dari pakar, media masa dan seterusnya kita duduk bersama bagaimana view kita terhadap tembakau dan rokok ini bagaimana untuk mengendalikan saya kira kita tadi sepakat bahwa ini adalah sebuah extraordinary kita harus concern terhadap tembakau dan rokok ini artinya dampaknya kita bisa membayangkan bahwa kalau kita menghitung misalnya dari sisi income-nya saja dari misalnya katakan yang pada ada dana bagi hasil dan seterusnya terhadap cukai tembakau dan seterusnya itu mungkin rasanya tidak akan sebanding dengan dampak yang ditimbulkan dari kata-kala dampak kesehatan yang bermuara kepada misalnya BPJ dan seterusnya saya kira pasti akan ada statistiknya justru lebih besar bagaimana penanggulangan dan seterusnya ada dampak dari ini kami ingin disebutkan bahwa dari sisi kebijakan pada pemerintahan daerah ini sudah cukup memadai sudah cukup komprehensif kemen dagri memiliki kemenangan melakukan sinkronis kebijakan pemerintahan daerah mulai dari penyelenggaran urusan pelaksanaan urusan termasuk evaluasi penyelenggaran pemerintahan daerah sebegitu memadainya dari sisi peraturan perundang-undangan baik dari sisi dari undang-undang dan seluruh derivasinya sampai diharapkan di seluruh pemerintahan daerah ini betul-betul bisa diimplementasikan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di daerah baik itu melalui perdanya maupun peraturan kepala daerah kami singgung sedikit soal pengelolaan keuangan karena ini untuk dukungan pengenggaran yang disarankan teman-teman penintia bahwa seperti apa pengendalian penguatan pengenggaran di daerah saya kira ini kita sudah lihat entitas di dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang dipayungi mulai dari merifer kepada undang-undang PEMDA sampai seluruh instrumen operasionalnya baik itu peraturan presiden maupun peraturan menteri dalam negeri ini juga sinkronis dengan beberapa peraturan terkait kenapa kami harus jelaskan ini karena payung besarnya sudah ada kita tahu ini urusannya bagaimana ini siapa yang punya kewenangan kemudian bagaimana insert ke dalam program-program kegiatan yang tadi sudah juga kita jelaskan sampai ke depan kita tahu bahwa bagaimana sampai dengan kegiatan yang bisa diwujudkan kita akan pandu di situ dalam perspektif kebijakan-kebijakan yang akan kita lahirkan dari sisi rencana pembangunan sudah diselaskan nanti kemudian di daerah juga akan ada konstruksi-konstruksi baik itu RKPD renstra dan kebijakan umum anggaran atau penetapan pelafon anggaran sementara itu kira-kira entitas dari sisi kebijakan kemudian kita langsung lebih spesifik bahwa kita akan masuk ke persoalan dana bagi hasil nah khususnya dana bagi hasil terkait dengan cukai hasil tembakau kita lihat di dalam undang-undang tentang cukai jelas sudah mengatur itu kemudian pada proses pembangunan formula dimensinya ini kan earmarking ini sudah peruntukan dana transfer katakan begitu karena ini bagian dari APPD konstruksinya dia adalah dana perimbangan dana perimbangan itu adalah dana transfer kemudian inilah yang menjadi proses pembangunan kalau tidak salah saya juga nanti mau dikoreksi teman-teman dari Kementerian Keuangan misalnya dimensi pengaturan ini setiap tahun ini formulanya bisa dinamis hari ini untuk persiapan tahun 2022 itu sekitar 50, 10, dan 40 persen bayangkan untuk bidang kesehatan saja itu 40 persen antara lain ditujukan kepada program pembinaan lingkungan sosial kemudian di sana juga ada pada porsi bidang kesejahteraan masyarakat kemudian di sana juga ada porsi untuk penegakan hukum ini dimensi yang sudah disepakati sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan dan peraturan Menteri Dalam Negeri kami teruskan bahwa ini adalah konsen bagaimana setiap tahunnya bagaimana kita mengelola dana bagi hasil kaisel tembakau jadi ini juga membawakan semacam outcome buat pengendalian tembakau itu sendiri jadi dari sisi konstruksi pembiayaan dari sisi program kegiatan kita harapkan ini bisa membantu bagaimana mengendalikan dasyatnya begitu dampak dari bahaya merokok ini ini kira-kira kemudian yang kita lakukan kita memetakan ya kita memetakan bagaimana sebetulnya supaya supaya teman-teman di daerah itu dalam konteks bagaimana untuk dukungan pendanaan atau pembiayaannya kita sudah melihat seperti ini konstruksinya mulai dari urusannya itu adalah urusan konkuren yang merupakan pelayanan dasar yang bilang kesehatan dan seterusnya ini adalah programnya dan seterusnya ini sebetulnya sudah jelas sehingga teman-teman dalam membudgeting ini di dalam konstruksi APBD-nya saya kira ini lebih mudah dan tentu didukung dengan poin-poin hukum yang lain yang given setiap tahun misalnya di dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD setiap tahun itu diterbitkan maupun juga dalam penetapan platform anggaran sementara atau KUAPPS juga itu setiap tahun kita tetapkan nah ini saya kira menjadi acuan bagi kita dan tentu bagi pemerintahan daerah ya mulai dari tahu bahwa berapa postur anggaran dalam konteks itu ya kita mulai pemetaannya pemetaannya dalam program kegiatan bagaimana pemetaan dalam penganggaran pendapatan bagaimana pemetaan dalam penganggaran belanja daerah ini saya kira semua sudah jelas khusus yang spesifik soal dana bagi hasil juga hasil tempat saya kira mungkin itu sebagai gambaran besar bahwa kependagri tentu sangat memberikan dukungan penuh ya bagaimana kita sama-sama menerjemahkan aksi kita bukan cuma aksi ya kalau perlu setiap hari teman-teman harus kita support dalam baik program bagi kegiatan harus kita lakukan nah fasilitasi fasilitasi yang kita lakukan ini kependagri saya kira setiap tahunnya dengan bekerjasama dengan kementerian lembaga terkait ini tentu melakukan langkah-langkah dukungan dalam upaya upaya pengendalian tempat ini saya kira itu mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai masukan dalam diskusi yang sangat singkat dan terbatas ini sekali lagi dalam perspektif kebijakan kependagri tentu berusaha untuk memadai melengkapi secara komprensif mungkin bagaimana nanti melakukan pembinaan dan pengawasan termasuk khususnya bagi teman-teman di pemerintahan daerah sehingga betul-betul adanya kolaborasi bersama nah di setiap satuan pemerintahan kita bisa melakukan kolaborasi dengan semua unsur pentelik sehingga betul-betul upaya berhenti merokok penetapan keawasan tanpa rokok ini betul-betul harus kita lakukan secara masif tidak boleh hanya tempori atau musiman saja dan tentu butuh dukungan dan literasi bagi semua pihak kita harus betul-betul memiliki literasi seperti apa sebetulnya persoalan tembako kita buatkan semacam infografis yang lebih memadai kita tidak boleh kalah bagaimana kita lakukan promosi seperti itu kalau mungkin teman-teman di sisi lain ada promosi terkait dengan tembako dan seterusnya kita juga harus melakukan literasi yang sebegitu dasyatnya baik infografis digitalisasi dan seterusnya ini harus kita lakukan karena dalam perspektif yang sudah pakem kebijakan baik pusat dan daerah saya kira itu akan sangat dinamis saya kira sudah cukup memadai hari ini untuk mendukung program itu hanya saja bagaimana kita mau action mungkin ke depannya jika memungkinkan sambil kita review misalnya PP109 bisa di terbitkan instruksi presiden jika memungkinkan begitu dengan pertimbangan kita semua sehingga kita punya rencana aksi pada seluruh satuan pemerintahan baik di pusat provinsi dan kabupaten kota sehingga keterpaduan ini ya adanya kebersamaan dan sinergi ini saya kira perlu karena memang ini adalah sesuatu yang ekstraordinari kami pengalaman misalnya menangani persoalan terkait dengan apa namanya bahaya nakoba dan seterusnya saya kira itu juga sudah di state Bapak Presiden ini adalah sesuatu yang ekstraordinari begitu juga yang seperti ini hanya bagaimana kita duduk bersama kita minta masukan dari para pakar dan para pihak dari akademisi mungkin dari unsur organisasi kemasyarakatan atau pemerhati penggeliat tentang tembakau dan rokok saya kira begitu juga dengan unsur-unsur stakeholder yang lain yang mumpuni dan bisa memberikan masukan kepada kita semua sehingga segera kita akan lahirkan kebijakan-kebijakan yang strategis ya tadi bagaimana dukungan dalam rangka memberdayakan termasuk pengendalian tembakau saya kira itu mungkin Ibu Merdato dari kami dari bidang ukuran kami mohon maaf kami akhiri bila itu bila hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi om santi-santi santi om salam wassalamualaikum terima kasih banyak Bapak Laude atas pemaparannya tadi yang menyampaikan rambu-rambu yang sudah ada ya Pak untuk pemerintah daerah agar bisa memanfaatkan dana yang ada untuk kegiatan pengendalian tembakau tadi kemudian tadi ada usulan untuk membuat impress ya Bapak jadi ini mungkin bisa menjadi tindak lanjut yang kedepannya ini kebetulan ada pertanyaan saya sambil menunggu selanjutnya ada pertanyaan apakah bisa direspon ya Bapak yang pertama adalah jadi pertanyaannya ada sekitar 133 kabupaten kota yang belum ada perda KTR-nya nah kira-kira bagaimana Pak saran dan dukungan dari Bapak untuk mempercepat ya adanya perda karena ini adalah salah satu amanah dalam RTJN agar semua kabupaten kota mengerapkan KTR jadi saya kirakan di setiap tahun sebelum mereka merencanakan program kegiatan begitu kita sudah coba penuhi dari sisi payung hukum kita selalu update juga payung hukum yang akan menjadi rujukan bagi teman-teman pemerintahan daerah sehingga betul-betul mereka di dalam menyusun program kegiatan atau termasuk menyusun peraturan daerah itu lebih komprensif dengan seluruh beberapa konsideran pertimbangan filosofis kemudian dan argumentasi-argumentasi ridis dari teman-teman ketika menyusun perda dan saya kira sebetulnya dari 133 sudah bisa melihat kenapa di daerah lain itu sudah 300an itu sudah bisa ada perkembangan yang signifikan ini saya kira perlu duduk bersama nanti tentu kemendagri akan mengajak dan melakukan komunikasi ya koordinasi dengan teman-teman di pemerintahan daerah kabupaten kota khususnya kira-kira apa hambatan dan kendala kami akan coba juga melakukan identifikasi akan duduk bareng begitu sebetulnya kita akan advise apa sebetulnya kendalanya kenapa belum terbit perda minimal instrumennya yang lebih operasional dulu yaitu perkada yang spesifik saya kira bisa kita support terima kasih banyak Bapak Laude atas supportnya jadi Bapak Ibu di daerah nanti tentunya siap juga akan berkoordinasi atas arahan dari penandagri agar bisa memiliki peraturan terkait kawasan tanpa rokok terima kasih Bapak atas kehadirannya juga dan atas komitmen yang tadi disampaikan saya rasa semuanya siap untuk bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri saya akan lanjut ke pembicara selanjutnya ini kami akan mengundang keynote speaker yang kedua dari Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang akan menyampaikan pemaparannya terkait peranan dari Kementerian Kesehatan karena kita tahu Kementerian Kesehatan adalah merupakan leading sector untuk upaya pengendalian perilaku merokok dan dampak dari merokok di Indonesia kita akan mendengarkan paparan beliau bagaimana Kementerian Kesehatan menerjemahkan kebijakan menjadi aksi dalam upaya pengendalian tembakau di Indonesia mari kita sambut Bapak Menteri Kesehatan saya persilahkan kepada petugas karena beliau akan kita akan layankan video sambutan dari Bapak Menteri Kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Indonesia mengalami peningkatan prevalensi perokok usia 10 sampai 18 tahun yang signifikan yaitu 7,2% di tahun 2013 menjadi 9,1% di tahun 2018 walaupun demikian Indonesia berkomitmen untuk mengurangi prevalensi perokok muda dari 9,1% di tahun 2018 menjadi 8,7% di tahun 2024 sesuai dengan target rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 Kementerian Kesehatan berkomitmen menjalankan kewajipannya sesuai dengan PP 109 tahun 2012 terutama pada dampak kesehatan akibat konsumsi tembakau selain itu Kementerian Kesehatan juga mendukung upaya pengendalian tembakau lainnya seperti kenaikan tarikh cukai rokok penyederhanaan sistem cukai hasil tembakau dan pelarangan iklan promosi dan sponsorship dari industri rokok serta pembesaran gambar health warning pada kemasan rokok dukungan optimalisasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan pajak rokok juga sebaiknya disalurkan ke daerah-daerah untuk membantu pembangunan kesehatan masyarakat pelaksanaan penguatan pengendalian tembakau diperlukan dukungan semua pihak secara kolaboratif dan bersama-sama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kementerian kesehatan mendorong peranan pemerintah daerah untuk bisa menyediakan layanan berhenti merokok dan menetapkan implementasi kawasan tanpa rokok di tempat umum kerjasama dan saran terapostasi di tingkat kabupaten dan kota perlu juga dijadikan tempat yang bebas rokok adalah tugas pemerintah daerah bersama pemerintah pusat untuk menciptakan lingkungannya kondusif untuk menumbuhkan budaya hidup sehat tanpa rokok hal tersebut menjadi komitmen dalam penanggulangan konsumsi tembakau dan menerjemahkan kopin tersebut menjadi aksi nyata pengendalian tembakau mari kita akhiri epidemi rokok untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan terwujudnya generasi sehat Indonesia unggul terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Terima kasih banyak Bapak Menteri Kesehatan tadi memberikan sambutan singkat tapi beliau menegaskan komitmen dari Kementerian Kesehatan dalam mengakhiri epidemi tembakau untuk mencapai Indonesia sehat nanti pada sesi kedua akan hadir Bapak Wakil Menteri Kesehatan Bapak Ibu jadi beliau tentu akan lebih mengaparkan secara lebih detail dan teknis tentang upaya yang akan diambil oleh Kementerian Kesehatan dan Kesehatan jadi demikian tadi dua tinut spesies kita saya ingin menyampaikan incapan selamat datang juga kepada Bapak Wali Kota Depok yang sudah bergabung pada pagi hari ini Bapak Imam Budi Hartono terima kasih sudah bergabung Bapak sangat apresiasi komitmen dari Bapak Wakil Wali Kota selanjutnya saya akan mengundang Bapak Doktor Dima Arya Sidiharpa beliau adalah Bapak Wali Kota Bogor dan juga Ketua dari Aliansi Asia Pacific City Alliance for Health and Development Efficat dari tadi Bapak Abimah Arya sudah disebut hampir sebagian besar pembicara sebagai salah satu champion dalam upaya pengendalian tembakau di Indonesia dimana Kota Bogor menjadi salah satu kota yang percontohan untuk upaya pengendalian tembakau di Indonesia kepada Bapak Wali Kota sudah siap nih Bapak saya persilahkan waktu ini baik terima kasih Bu Ayu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi menjelaskan selamat siat terhadap kita semua terima kasih atas kesempatan diberikan untuk berbagi mengenai langkah-langkah kita dan Kota Bogor dalam hal penanganan atau pengendalian tembakau saya sering sampaikan dalam berbagai pihak dalam berbagai kesempatan kepada berbagai pihak ada tiga faktor kunci ketika kita berbicara gerakan untuk pengendalian tembakau yang pertama adalah komitmen atau political will ini kuncinya kalau pimpinannya yang gak punya komitmen ya selesai dasarnya adalah ini jadi kata kunci pertama adalah politik kata kunci kedua adalah regulasi jadi kita harus memiliki dan terus menguatkan menyempurnakan retisi mengupdate dari regulasi yang kita miliki sama-sama yang kedua yang ketiga adalah kolaborasi komitmennya gak bisa sendiri untuk memastikan agar regulasi itu terus berjalan harus membangun kolaborasi dengan semua supaya pesan tersampaikan supaya ambience atau iklim pengendalian tembakau itu tetap terjaga gak berkurang komitmennya di depan regulasinya lengkap kolaborasinya di jahit dan pesan yang disampaikan terus terjajat untuk itu untuk memastikan bahwa semua itu ada saya juga sering titik dan ingatkan juga kepada dinas-dinas dan sebagainya kita ini harus selalu mengupdate kita ini harus selalu memperbaharui cara pandang kita kita harus memperbaharui juga metode kita kenapa? karena industri rokok ini juga canggih selalu ada metode baru selalu ada cara baru selalu ada pendekatan baru nah disitulah bahagiannya saya menjadi bagian dari gerakan pengendalian tembakau se-Asia Pacific Asia Pacific Clients for Product Control Etiquette yang anggotanya semakin banyak di forum itulah kami berbagi terinspirasi dari gerakan yang sama bagaimana kita mulai dari pre-emptive preventive promotive sampai kuratif terkait kemudian tembakau dari Nepal dari India dari Bangladesh dari Singapura dan dari mana-mana nah satu hal yang kemudian kami bawa ke kota Dogon adalah bagaimana gerakan ini harus juga didorong oleh riset yang update riset yang update jadi saya kemudian bersama-sama dinas berkolaborasi dengan teman-teman NGO untuk melakukan beberapa riset saya pada kesempatan kali ini izin untuk mengulas sedikit riset yang kami lakukan berkait dengan preferensi meropok di kalangan anak-anak muda gitu ya nah ini satu tahun sebelum pandemi kita lakukan riset ini nah temuannya ini kita ingin tahu kalau di kota Bogor agak mudah ketika di kota Bogor ini di kota Bogor ini bicara tentang anak-anak yang meropok itu mulai dari berapa umur berapa gitu ya mudah ya ternyata didapat angka rata-rata usia meropok yang sangat muda ini kan angka ini kira-kira anak kelas 6 atau kelas 1 SMP jadi rata-rata usia itu 12,8 tahun dan biasanya semakin awal semakin dini mulai ya semakin susah juga berutinya kalau mulainya agak telat berutinya juga bisa lebih mudah tapi mulainya lebih cepat berutinya juga agak susah nah ini angka-angka yang juga penting 32% pernah merokok konvensional agak banyak juga yang merokok VT ini dan masih merokok ini agak banyak jadi yang harus kita tangani bukan saja rokok konvensional tapi VT ini dan Alhamdulillah di Kota Bogor kita terang memiliki perda juga yang melarang rokok elektronik ini karena kita percaya bahwa dampaknya juga sama buruknya atau bahkan lebih buruk daripada rokok konvensional kita ingin tahu juga sejauh mana KTR ini ditaati di tempat-tempat mana yang biasanya dianggap kesimpulan kita ini yang relatif agak tertik ternyata di tempat kerja dan tentu di sekolah yang agak sulit adalah di restoran dan di mall jadi PR kita adalah di restoran dan di mall dimana orang-orang masih banyak yang merokok ketika kita tanya apakah mereka tahu tentang kebijakan KTR ternyata mayoritas reskronen itu tahu tentang perda KTR pernah melihat sign-nya pernah melihat tanda larangan rokok jadi kita lihat sosialisasinya ada sosialisasinya baik sudah menjangkau semua kemudian ketika kita kerja lagi apakah akan mendukung nah ini yang aneh sekaligus menarik ternyata mayoritas itu sadar bahwa perokok itu membaikkan kesehatan dan juga perokok bukan saja perokok aktif tapi perokok pasif dan sedikit besar mendukung adanya peraturan kembapasan atau larangan merokok di tempat-tempat umum tertutup dan mendukung apabila kawasan tanpa rokok itu juga dicutakkan bahkan di tempat yang terbuka jadi dukungan masyarakat ini kuat kalau kita lihat di sini bahkan dukungan yang datang juga dari yang merokok nah ini yang menarik juga ini saya kira data yang sangat penting selama ini kita banyak melakukan yang menarikkan di tempat yang menarikkan di tempat dan ringan ini ke minimarket ke toko-toko tapi ternyata sebagian besar itu membeli rokoknya di warung bukan di minimarket ya mungkin karena lebih dekat dengan rumah dan mungkin juga karena pengawasannya juga minimal kalau di minimarket tidak boleh misploi tidak boleh menjual di bawah umur tapi ternyata kebanyakan ya ini membeli rokok di warung-warung ya kami juga kemarin beberapa kali melakukan cek di lapangan di warung-warung ini banyak sekali tampaknya tersubung Bapak Ibu sekalian sepertinya bukan iklan rokok saya kira iklan susu atau bahkan saya kira iklan coca atau kopi ternyata iklan rokok tapi simbol-simbol itu ternyata ya nangkep ditangkep oleh anak-anak ini saya kira yang sering disebut dalam istilah psikologi itu subliminal message pesan-pesan terhubung yang ditangkapkan ke anak-anak di usia ini sehingga mereka familiar dengan simbol-simbol rokok begitu nah kita lihat ya sebagian besar mengkonfirmasi tadi semua tadi melihat iklan ke promosi rokok di tempat penjualan atau di warung di kota Bogor Alhamdulillah salesnya sudah hampir tidak ada kecil sekali prosentasenya Expedia atau sales yang menawarkan rokok itu sudah hampir tidak ada di kota Bogor dan kita lihat juga ada modus-modus sosialisasi atau marketing bersumbung dengan menggunakan label nama perusahaan rokok di merchandise seperti kaos kopi kupentas dan sebagainya ini yang saya kira harus kita awasi bersama jadi tidak hard sale social yang penting logonya tadi masuk melalui barang-barang yang dibeli oleh anak-anak nah ini sidak yang sering kami lakukan untuk memastikan pesan itu selalu sampai perda itu selalu dikati dan teman-teman di wilayah Kamapura dan dinas juga aktif untuk melakukan sidak di tempat-tempat itu ini satu ilustrasi yang menggambarkan betapa ketika iklan rokok di kota Bogor tidak ada kita di tempat juga pada PAD PAD kita terus naik sampai sekarang masyarakat terus mengawasi perlaksanannya perda ini pelarangan iklan rokok bukan saja di tempat-tempat yang strategis tetapi di tempat-tempat terus hubung yang warung-warung yang nyolong-nyolong untuk memasang display ini pasti akan di on-crowd akan disidak oleh masyarakat tentu ketika mereka melaporkan kita langsung datang kita akan terbitkan jadi semuanya kita ingatkan secara rutin kita tempelkan poster, flyer pamfet, stiker untuk selalu menjaga agar ambience atau iklim pengendalian tempat ini tetap terjaga di kota Bogor ini saya kira itu Bapak-Ibu dan teman-teman sekalian mudah-mudahan ada manfaatnya jadi kembali lagi kata kuncinya tadi satu political will kedua adalah regulasi ketiga adalah kolaborasi dengan semua dan melakukan riset-riset yang tujuan untuk selalu mengupdate pendekatan-pendekatan yang lebih relevan untuk memastikan langkah-langkah penyelamatan anak muda langkah-langkah pengendalian tempat di kota masing-masing terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Bapak Bimaria wali kota Bogor atas sambutan Bapak kita semua pasti selalu bersemangat mendengarkan kita sukses dan pembelajaran dari kota Bogor semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi hadirin semua dari kabupaten kota lain memutip pembelajaran dari kota Bogor bisa melakukan itu tadi dengan tiga kunci itu ya Bapak political will regulasi dan kolaborasi bahkan kolaborasinya tidak hanya di Indonesia saja dengan berkolaborasi dengan kota-kota secara regional juga banyak pembelajaran yang bisa diketik sebagai penyemangat untuk kegiatan kita yang dilakukan di tingkat lokal tadi juga disampaikan pentingnya juga inovasi dan pemantauan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sehingga bisa berjalan dengan baik pesan-pesan juga bisa berlangsung secara terjaga gitu ya di masyarakat terima kasih Bapak Wali Kota atas pemaparannya kita akan masuk Bapak Ibu kepada sesi tanya-jawab mudah-mudahan Bapak Wali Kota masih punya waktu ya Bapak sebentar di sini ada beberapa pertanyaan dan juga Bapak Estat Ahli tadi masih bergabung ada beberapa pertanyaan yang ditujukan yang pertama pertanyaan kepada Bapak dari Estat Ahli Menteri tadi ada pertanyaan yang mengatakan masih ada kabupaten kota yang sudah memiliki perdaa KPR dan pandang status kota layak anak yang dapat predikat mungkin belum yang paripurna tapi masih memajang billboard produk rokok di jalan protokolnya nah itu kira-kira bagaimana ya Pak mungkin bisa diberikan tanggapan atau mungkin nanti Pak Wali Kota juga bisa Pak Bima juga bisa memberikan tanggapan untuk hal tersebut saya persilakan ini yang saya sebutkan tadi menjaga iklim ambien suasana pengendian tempat itu tetap ada gitu ya karena gini POPT itu terbatas apalatur kita juga konsentrasi nggak ke situ semua nah kita di Bogor sangat dihitungkan karena iklim ini ini sudah sampai-sampai bawah bukan saja puskesmas yang galak tapi ibu-ibu PKK juga galak anak-anak muda juga galak gitu kita punya agent of change ini sampai dimana-mana nah kita mengkadernya lewat mana kita mengkader lewat jalur organisasi pemerintahan kader-kader PKK PKK misalnya kader PADK kita masuk ke situ rumah tanpa asap rokok yang kedua kita mengkader lewat event-event saya aktif komunitas para pelari runner sepeda nah disitu kita terus campanyikan itu sehingga yang 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 tanah putih yang anti-rokok itu semakin banyak di bawah nah ketika kader-kadernya sudah semakin banyak dimana-mana mereka ikut mengawasi mereka ikut mengawasi begitu muncul ada pelanggaran perda mereka berteriak mereka bisa ya hari gini kan semua gampang sosmed ya mereka langsung posting di story mereka langsung posting di feed-nya mereka mereka langsung masang fotonya atau bahkan videonya di facebook gitu ditangkap oleh dinas nah ini salah satu caranya jadi satu itu dengan mencetak kader-kader yang ikut mengawasi menjaga ambience itu yang kedua memang harus ada sistem public compliance jadi ketika warga mengadu itu kemana nah kalau di Bogor kami ada sistem berbagi aduan dan cara real time ini banyak masukkan ke kami jadi kalau melihat panduk rokok ikan rokok terserubung atau bahkan ada sepak bola disponsori oleh rokok itu warga itu lapor di situ langsung POPP itu datang untuk mengiakkan itu nah itu ya saya kira pilih sistem kita menguang sistem kardisasi dan kapot itu pertama dari saya terima kasih Pak Bima jadi tadi sampaikan oleh Pak Bima penting sekali menjaga ambience itu menciptakan kader-kader melibatkan masyarakat sebagai perpanjangan tangan pemerintah ya Pak karena aparatur pasti terbatas jangkauannya karena terbatasan sumber daya juga tapi melibatkan masyarakat sangat penting dan tadi adanya sistem pengaduan publik yang bisa dimana publik bisa melapor dan bisa terlibat secara aktif terima kasih Bapak satu lagi pertanyaan ini kepada Bapak Bapak Staf Ali apakah Bapak Staf Ali masih bersama kami oke Pak ini banyak karena tadi jadi misalnya kita melihat ada upaya dalam RFJM untuk adanya aturan KPR nah ini ada pertanyaan mungkin saya mohon untuk diberikan respon apakah ada sanksi atau teguran dari Kemendagri atau Pemenkes apabila Pemda atau Pemkot belum memiliki regulasi yang menjadi target rencana program memisah pusat bagaimana Pak mungkin bisa diberikan komentar baik saya kira apa namanya dalam konteks BINWAS ya Kemendagri tentu melakukan pembinaan pengawasan begitu termasuk kebijakan yang akan atau yang sedang berlangsung atau sudah terbit begitu itu akan kita evaluasi misalnya di arah mana akan kita lihat seperti apa apakah itu bagaimana implementasi perdanya dia apakah betul-betul implementable atau ada hambatan yang lain saya kira kita akan review disitu bagaimana bunyi atau klausul substansi di dalam muatan perdanya sendiri karena kan itu sudah kesepakatan pemerintahan di daerah itu saya kira dan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat juga akan melakukan evaluasi secara bertingkat dan langkah-langkah pembinaan saya kira kita lihat saja mau di izin sebetulnya juga yang tidak kalah penting tadi sudah juga dijelaskan lebih luas oleh Bapak-Bapak di Kota Bogor saya kira seperti hari ini kan kita kurang lebih dua tahun nih familiar dengan protokol kesehatan dalam konteks sedang berpandemi COVID-19 kita perlu juga mungkin makanya kita akan duduk bareng dengan teman-teman di Penteleksia para pakar akademisi dan unsur-unsur media yang terkait maksudnya kita perlu juga semacam protokol kesehatan terkait dengan merokok atau bahaya rokok misalnya kita bikin protokol kesehatan seperti apa kira-kira pengaturannya kemudian kita tahu seperti apa kita buat zonasinya begitu kalau misalnya tadi kawasan tanpa rokok kan kita sudah punya indikator bagaimana penetapannya KTR ini sehingga seperti kalau hari ini kan kalau memang kita lupa sedang tidak bermasker misalnya tidak menggunakan masker atau tidak pakai masker lupa atau ketinggalan dan seterusnya pasti ada warga yang mengingatkan pasti ada karena merokok ini kan hanya dilakukan oleh seseorang sama dengan orang menggunakan masker itu tidak bisa diwakili jadi kalau dia tidak menggunakan masker dia harus pakai maskernya karena untuk kesehatan dia dan orang lain begitu juga merokok kalau misalnya ketika dia merokok itu untuk kesehatan dia dan orang lain juga yang pasif tadi kita perlu semacam protokol seperti itu sehingga suatu saat orang akan jangan merokok baik itu mungkin yang pasif tidak mendekat atau juga mungkin yang bersangkutan perlu juga diberikan pengertian dan pemahaman butuh dukungan dari semua kita butuh dukungan semua kita bahwa protokol merokok ini seperti apa kita harus menjaga juga keseimbangan sosial dan seterusnya saya kira ini bukan hal yang sederhana dan tinggal saya kira butuh dukungan dari semua pihak seperti tadi di Bogor luar biasa berangkat dari rumah RT, RW dan seterusnya itu saya kira itulah yang akan kita mungkin wujudkan semacam kira-kira protokol merokok atau semacam zonasi yang kira-kira mungkin hari ini kita kenal kawasan tanpa rokok itu saya kira jadi kan belum bisa ada kalau semacam sensor orang punya rokok di saku begitu langsung ke-detek ini juga saya kira bisa saja kalau ada teknologi seperti itu jadi ketika rokok diciptakan dalam bentuk bungkusan di sana ada chip-nya jadi ketika orang membawa itu itu bisa kena sensor misalnya kalau di X-ray ini ada rokok di dalam tidak hanya logam dan sejenisnya rokok juga bisa kena sensor pertanyaannya dari sisi teknologi memungkinkan tidak ke depan kira-kira seperti itu hanya seperti itu yang bisa kita lakukan langkah-langkah tapi sekali lagi menjaga keseimbangan sosial supaya nanti tidak semacam apa namanya ada juga ini dari rekan-rekan yang mungkin katakan hari ini belum bisa mengakhiri untuk berhenti merokok saya kira ini juga langkah-langkah upaya berhenti merokok juga harus kita lakukan dengan cara-cara yang sangat bijaksana yang pada ininya menurunkan prevalensi beberapa waktu ke depan terima kasih banyak Bapak jadi tadi disampaikan Kementerian Dalam Negeri akan berupaya untuk mengevaluasi Kabupaten Kota yang belum memiliki regulasi kemudian akan melihat kendala apa yang dihadapi mudah-mudahan itu juga menjadi cambuk ya bagi Kabupaten Kota yang belum karena didatangin dan dicolek oleh Kementerian Dalam Negeri kenapa ini belum ada regulasi sehingga bisa menjadi dorongan dan juga tentunya akan dipasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Adinkes juga dan tim lainnya untuk bagaimana upaya selanjutnya apakah mengembangkan perdanya dan seterusnya Oke terima kasih Bapak Nanti kalau masih kurang ada nanti Bapak Dirjen Bangda juga akan memberikan pencerahan kepada kita semua Ya benar sekali nanti di sesi kedua akan ada Bapak Dirjen Bangda yang akan lebih teknis menjelaskan tentang berbagai aspek ini Terima kasih Bapak Laudi dan terima kasih juga Bapak Bimaria atas pemaparannya Kita akan lanjut sebentar Bapak Ibu dengan berakhirnya sesi pemaparan dan diskusi tadi kita sesi pertama sudah berakhir sebelum kita berlanjut ke sesi kedua yaitu sesi diskusi panel kita akan foto bersama sejenak Bapak Ibu mudah-mudahan semuanya bisa on cam sebagai apa dokumentasi kebersamaan kita pada pagi hari ini silakan dibuka kameranya dan senyum saya tunggu sebentar Bapak Ibu silakan on cam semoga ya kebersamaan ini bisa kita dokumentasikan kepada petugas silakan diambil ya Mbak Pela oke ini slide pasti saya info ya Mbak baik panjang ini ya Mbak ya mungkin ya slide beberapa slide bisa kita ambil oke oke terima kasih Bapak Ibu semua jangan beranjak dulu kita akan berlanjut ke sesi kedua yang tadi sudah disampaikan di sesi pertama kita menyampaikan beberapa opening dan pengantar nanti di sesi diskusi ini akan beberapa akan disusikan kembali secara lebih teknis ya dari beberapa kementerian dan lembaga terkait untuk sesi kedua ini akan dimoderatori oleh rakan saya Ibu Rita Widia Dana Mbak Rita selamat pagi selamat pagi selamat pagi sejahtera pada seluruh peserta yang berbahagia yang dimuliakan puji syukur pada Yang Maha Esa kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan terima kasih saya ucapkan pada Adinkes yang telah berikan kepercayaan pada saya memandu diskusi roundtable tobacco 2020 ini yang terhormat Bapak Haji Muhammad Subuh Kepala Adinkes Profesor Guy Marks President of the Union Ms. Clary Carl Larson Bloomberg Initiative Dr. Paranitaran Representative of WHO Bapak Mohamad Profesor Mohamad Tito Karnavian yang diwakili oleh Bapak Dr. Laode Ahmad Bapak Dr. Bima Arya Bapak Budi Gunawan Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan Republik Indonesia kami ucapkan salam sejahtera tema pada pagi ini adalah menerjemahkan komitmen pemerintah dalam aksi menerjemahkan berbagai kebijakan komitmen dalam aksi nyata pengendalian tembakau tentu merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa mulai dari orang tua guru organisasi kemasyarakat penggiat anti tembakau para profesional dan para pakat tentunya pemerintah pada diskusi panel ini kita harus menegaskan kembali prioritas pemerintah dalam pengendalian tembakau di tahun 2022 ini untuk memastikan akutabilitas pemerintah dalam menerjemahkan prioritas ke dalam aksi untuk itu kami dengan bangga menghadirkan para nasur sumber kunci pembangunan manusia masyarakat dan kebudayaan bapak mendengar mendengar tadi di sesi satu bagaimana bapak subuh menekankan pentingnya tobacco control ini karena ini memang sudah sangat urgent kemudian kemudian ada satu lagi juga dari paparan Profesor Guy Marx President the Union dia mengatakan government government should not ban should ban smoking not only switch to the novel tobacco kemudian ada juga sesuai yang paling menarik adalah bagaimana dokter paraneteran mengatakan bahwa promoting act to minors adalah child abuse ini menarik sekali child abuse promoting sponsoring tobacco product to minors is child abuse dan salah satu yang beliau katakan adalah increasing tax tobacco will reduce smoking prevalence kemudian this is important not only for health but for economic development in Indonesia kemudian juga kaparan dokter Laude Ahmad bahwa kita harus duduk bersama semua komponen bangsa this is extraordinary dampak krokod bagi generasi kita ini sudah menjadi extraordinary issue bagi bangsa Indonesia dan kemudian juga Bapak Budi Sadikin menegaskan kembali bahwa kementerian kesehatan berkomunik kemudian mendengarkan paparan yang sangat menarik dari dokter Bim Arya kemudian juga bagaimana memberdayakan memberdayakan seluruh masyarakat untuk membangun ambience nah untuk lebih detailnya mari kita dengarkan paparan pertama dari Bapak Dr. Dante Saxono Harbuwono SPD KMD PhD Wakil Menteri Kesehatan yang akan memaparkan bagaimana aksi dan sehat dalam TOWE Code Control Roadmap 2022 kami persilahkan waktunya Bapak Dr. Dante Terima kasih banyak Terima kasih Ibu Rita Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian bahwa percepatan amandemen peraturan PEMIS 109 tentang pengamaran bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembako baik kesehatan adalah salah satu kunci untuk menekan bagaimana kita bisa melakukan edukasi dan kegiatan promotif untuk mengurangi jumlah perokok yang ada di Indonesia kita tahu bahwa berbagai macam polemik yang ada sudah dilakukan berbagai macam cara dan sudah dilakukan berbagai macam negosiasi tentang percepatan amandemen PEMIS 109 ini menjadi satu untuk berubah secara legislatif dan beberapa hal pentingnya hal tersebut akan saya sampaikan pada paparan saya berikut ini slide berikutnya Bapak dan Ibu sekalian terjadinya peningkatan konsumsi rokok terutama pada perempuan dan usia lebih muda yaitu 10 dan 14 tahun sudah semakin lama semakin meningkat ini ditunjukkan bahwa angka laki-laki dan perempuan kita lihat totalnya perempuan pun masih banyak laki-laki pun makin banyak dari tahun tahun 2018 kita lihat bahwa ada 62,9% laki-laki ini merokok dan 4,8% perempuan merokok jadi kita lihat bersama kenaikan prevalensi merokok ini cukup signifikan dari tahun ke tahun dari studi yang dilakukan baik itu oleh RISKESDAN maupun SISIRKESNAS tahun 2016 2,3% kenaikan prevalensi merokok terjadi pada perempuan dan 75% musia merokok kurang dari 20 tahun itu kita lihat pada beberapa pada tabel ini dan paling tinggi peningkatan itu terjadi pada usia 15-19 tahun pada konsumsi rokok dan kita lihat 52,1% terdapat pada usia tersebut pada hasil dari RISKESNAS yang disenggarakan pada tahun 2018 ini menunjukkan bagaimana mahnit peningkatan konsumsi merokok pada usia muda menjadi salah satu prioritas yang harus segela ditangani dan harus mendapat perhatian dari semua elemen bangsa merokok merupakan salah satu gerbang atau pintu bagi masuknya berbagai macam sehat adiktif berbahaya termasuk mungkin narkoba di suatu saat yang menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan bersama slide berikutnya amandemen peraturan pemerintah nomor 109 2012 sebagai salah satu cara untuk menekan laju peningkatan konsumsi pembakau telah berproses sejak tahun 2017 pada tahun 2017 materi amandemen itu membicarakan tentang bagaimana sebenarnya kastian substansif amandemen itu dilakukan secara menyeluruh naskah akademik dikumpulkan pengusulan revisi kemudian dihasilkan pada saat itu pada pembahasan tahun 2014 untuk memberikan output bagi perubahan dari peraturan pemerintah tersebut dari tahun 2018 sampai 2019 pembahasan amandemen itu mengeluarkan beberapa output antara lain bahwa SK Panitia antar Kementerian pembahasan akademik ini sudah dilakukan beberapa kali bahkan sampai 8 kali kemudian pengusian pembahasan tingkat meniko PMK juga sudah dilakukan pada periode tahun tersebut pada tahun 2020 penyempurnaan teknis penanganan ramahan rokok elektronik sebagai salah satu model baru untuk merokok juga dimasukkan ke dalamnya dengan output hasil disusih tersebut adalah revisi tidak lanjut pembahasan tingkat PMK dan memasukkan rokok elektrik sebagai amendement peraturan pemerintah nomor 19 pengajuan tahun 2021 adalah pengajuan izin prakarsa dan izin prakarsa PP 109 ini diajukan kepada presiden dan pengembalian usulan izin prakarsa ini menjadi salah satu prioritas yang ditekankan pada pertemuan 2021 2022 ini kita masuk pada era dimana kita harus melakukan tindak lanjut dengan target penyiapan rencana tindak lanjut tersebut dari pertemuan yang sudah pernah kita lakukan dan update kajian substansi dan hukum yang merupakan penyempurna naskah akademik yang sudah dibahas selanjut sebelum-sebelumnya dan pengusulan kembali tentang perubahan PP19 yang memang menjadi salah satu PP yang sangat penting untuk merubah potensi rokok ini berkembang terutama di kalangan remaja slide berikutnya Bapak dan Ibu sekalian di amendement PP19 diajukan revisi mengenai pembesaran peringatan kesehatan bergambar kemudian larangan iklan promosi dan sponsorship selain itu pengawasan perlu dilakukan diperkuat dengan peredaran produk terbaru seperti loko elektrik juga perlu diatur substansi revisi existing dan alasan revisi sudah ditampaikan antara misalnya pembesaran peringatan kesehatan bergambar kesehatan bergambar ini penting karena beberapa tempat sudah melakukan peringatan bergambar ini bahkan sampai 85% di Thailand di Kanada 75% 90% dan 100% sedangkan di tempat kita masih kurang lebih 40% larangan iklan promosi dan sponsorship sampai saat ini tidak ada kejelasan pengaturan iklan promosi sponsorship terutama di tingkat pemerintah daerah survei di tahun 2019 kursi 13-15 tahun melihat iklan rokok di TV media luar ruang dan di internet media sosial ini menjadi perhatian kita semua dan sangat memprihatinkan studi menunjukkan bahwa konas anak tahun 2007 memperlihatkan bahwa 70% remaja mulai merokok karena iklan kemudian 77% merokok tetap merokok karena iklan jadi 57% remaja berhasil berhenti merokok dan mengaku merokok kembali jadi bagaimana kuatnya sponsorship promosi dan iklan tersebut membuat ruang ini harus juga dibatasi dalam upaya kita untuk menghentikan merokok di kalangan masyarakat terutama di generasi muda kemudian substansi revisi yang akan kami ajukan pada pengawasan pada amandemen 109 ini antara yang lain adalah peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian konsumsi tembakau ini assistingnya saat ini kondisinya adalah lemahnya fungsi pengawasan pengendalian konsumsi tembakau di kalangan industri sehingga penguatan pengawasan pengendalian dengan sektor setelah peningkatan efektivitas dan implementasi yang harus dikendalikan secara bersama antara kementerian kesehatan dan kementerian lembaga lain yang terkait termasuk dalamnya sektor industri memasukkan rokok rokok elektrik juga menjadi salah satu substansi revisi dan Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur rokok elektrik ini dan ini menyebabkan salah satu amendement yang kita usulkan di perubahan PP109 rokok elektrik mengandung sejadal berbahaya yang telah beredar di kalangan remaja dan bukan tidak mungkin ini akan menggantikan dan akan menjadi trend di kalangan remaja yang akan membuat jumlah rokok menjadi jauh lebih besar dibandingkan sekarang slide berikutnya Bapak dan Ibu sekalian untuk mempercepat pengusulan kembali Kemenkes akan melakukan pembahasan secara spesifik persubstansi dengan stakeholder terkait kembaga kementerian LSM organisasi masyarakat perlu terlibat aktif dalam setiap pembahasan substansi revisi kegiatan dan beberapa kementerian lain dan waktu itu akan terus menjadi agenda kita terutama dalam hal kegiatan pembentukan tim kerja harmonisasi studi literasi penyusunan kajian uji publik dan finalisasi materi ini akan kita prioritaskan waktunya pada antara periode Maret sampai Agustus 2022 semoga apa yang kita kajian-kajian kajian kajian ilmiah yang sudah dilakukan kemudian kajian publik serta literasi yang sudah kita lihat dari survei-survei yang ada akan memperlihatkan bagaimana pentingnya hal ini kita lakukan dan bagaimana kementerian dan lembaga lain itu bisa mendorong penguatan revisi PP109 ini slide berikutnya Bapak dan Ibu sekalian 97 kabupaten belum memiliki pergera terkait dengan kawasan tanpa rokok ini menjadi persoalan lain lagi karena memang ini perlu dukungan dari lembaga sektor lain dan pemerintah daerah dan kita lihat banyak pemerintah kabupaten dan kota yang belum mempunyai pergera terkait dengan kawasan tanpa rokok ini tentu tidak bisa terlepas dari bagaimana pendekatan dari sektor industri rokok kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah tersebut tetap melakukan promosi kegiatan rokok tersebut di daerahnya dan belum menerapkan kawasan terkait kawasan tanpa rokok di pergera tersebut kita lihat di Papua Sumata Utara NTT Jawa Timur dan sebagainya itu jumlah kabupaten yang belum memiliki regulasi bisa terlihat di tabel ini dan kita akan melakukan akselerasi dan melakukan pendekatan lebih baik untuk masa-masa ke depan ini slide berikutnya jadi secara kesimpulan peningkatan konsumsi rokok masih terjadi terutama perempuan dan kelompok usia muda kemudian kementerian kesehatan akan terus mendorong dilakukannya amendemen PP19 ini secara terintegrasi dengan kementerian lembaga lain dan substansi revisi tersebut meliputi peringatan kesehatan bergambar larangan ikan promosi dan sponsorship peningkatan fungsi pengawasan dan pengaturan rokok elektrik kementerian lembaga perlu terlibat aktif dalam setiap pembahasan substansi dan di saat yang sama Surupaya terus mendorong tersusunnya regulasi kawasan tanpa rokok di 97 kabupaten dan mengamasi implementasi kawasan tanpa rokok tersebut di seluruh kabupaten kota mudah-mudahan usaha yang mulia dari kita semua ini mendapatkan respon yang baik dan kita akan terus melakukan negosiasi dan melakukan koordinasi serta harmonisasi dengan berbagai tingkat kementerian berbagai-berbagai kementerian melalui PMK sehingga kita dapat melakukan revisi dan amendement peraturan pemerintah nomas 19 ini sebaik-baiknya terima kasih itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk bahan diskusi kita pada hari ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Dante atas paparannya kalau boleh saya rangkum bahwa perokok perempuan dan anak sangat meningkat dan kemudian merokok itu merupakan pintu gerbang masuknya zat aditif yang lain seperti narkoba kemudian pentingnya larangan iklan dan kemudian ini adalah satu yang menarik setelah dikembalikannya izin prakarsa PP revisi PP 109 2012 kementerian kesehatan tetap berkomitmen untuk membuat amandemen yang ingin saya tanyakan bagaimana memperkuat koordinasi internal maupun intersektoral antar kementerian dan lembaga negara lain dan seluruh sektor multisektor lain di masyarakat bagaimana memperkuat koordinasi kemudian setelah Maret sampai periode Agustus 2020 itu merupakan diskusi pemantapan penguatan dan lain-lain apakah ada timeline yang khusus nanti timeline yang sudah pasti pengajuan amandemen itu terima kasih Pak Dante untuk para hadirin yang dimuliakan apabila ada pertanyaan silahkan di chatbox nanti untuk Q&A session akan kita diskusikan terima kasih Pak Dante saya ingin mendengarkan respon dari Bapak jadi memang substansi ilmiah yang ada sekarang yang sudah kita kaji bertahun-tahun belum melahirkan amandemen yang konkret di dalam aturan legalitas PP19 ini padahal kajiannya sudah banyak dan kita sudah melakukan implementasi untuk melakukan regulasi perubahan regulasi ini secara terintegratif dengan kementerian dan lembaga terkait termasuk diantaranya dengan kementerian perundustrian dan terutama adalah Menko PMK karena Menko PMK ini akan mengawasi dan membawahi beberapa hal dan leading sektor yang berkaitan dengan kementerian lembaga yang terkait dengan perubahan PP19 ini izin prakarsa yang sudah diturunkan ke Kementerian Kesehatan tetap akan masuk dalam rencana aksi dan rencana aksi itu akan kita lakukan pada tahun pada Maret sampai dengan Agustus 2022 dan ini akan kita ajukan sebagai salah satu amendement yang kita sudah susun secara substantif teman-teman di Kementerian Kesehatan sudah menyusun kerangka dari amendement tersebut nanti akan kita tetap share kepada teman-teman dan kita mohon bantuan teman-teman dari organisasi masyarakat organisasi profesi kemudian Kementerian lembaga lainnya untuk terus mendorong bahwa amendement ini bisa berjalan secara mulus berdasarkan rencana aksi yang kita tetapkan di Maret sampai Agustus 2022 terima kasih Bu Rita terima kasih Pak selanjutnya akan kita undang Bapak Febrio Natan Kacaribu SE Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan kami waktu kami persilahkan Bapak Febrio sudah ada di Zoom Berita beliau diwakili oleh Ibu Pandu Tutu Oka oke silahkan Ibu yang mewakili atau Bapak yang mewakili waktu kami persilahkan Ibu Bapak yang mewakili Pak Febrio Bu Ayu siapa yang mewakili Bapak Febrio Ibu Pandu Putu Oka Putu Mawardani Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara tadi intinya Ibu Oka sudah bergabung apakah sudah bergabung Selamat pagi Ibu Oka Ibu Oka sudah bergabung untuk mewakili Bapak Febrio silahkan Ibu Apakah Direktur 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 Jenderal Pembangunan Wilayah Kementerian Dalam Negeri Apakah Bapak sudah bergabung Atau Bapak Samuel Abrijani Pengarapan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi kami persilahkan Mohon izin Pak Dirjen tidak bisa hadir karena sedang di luar Indonesia jadi saya akan mewakili beliau sekiranya diberikan kesempatan sekarang Baik Pak Joshua Sitompul silahkan Pak memaparkan laparan dari Kementerian Informasi dan Silahkan Pak Joshua untuk memaparkan pelarangan iklan dan promosi sponsor rokok dari Bapak Samuel Abrijani Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi silahkan Baik Mohon izin sebentar waktu saya sedang mengupload share screen di sini Semoga sudah terlihat Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam setiap untuk kita semua yang kami hormati para narasumber para pejabat tinggi dari Kementerian dan Perlembaga Mohon maaf Pak Dirjian tidak bisa hadir di dalam acara yang penting ini karena beliau sedang berada di luar Indonesia dan menugaskan kami untuk memberikan paparan mengenai penanganan konten rokok di internet yang menjadi bagian tugas dan fungsi Kementerian Kominfo khususnya di Cineptika Kalau kita berbicara mengenai penanganan konten rokok di internet maka mau tidak mau kita perlu memulai diskusi kita dari transformasi digital Kita memahami bahwa dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia semakin terhubung semua perangkat yang terhubung dengan internet akan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat secara pribadi secara kolektif bahkan juga bagi pemerintah maupun negara dunia semakin terhubung ini memang di satu sisi memberikan dampak yang positif kita bisa melihat bahwa transformasi digital mendorong inovasi dan juga kita bisa melihat juga model bisnis model bisnis yang baru dan juga efisiensi-efisiensi serta menciptakan peluang ekonomi kalau kita melihat dampak transformasi digital tersebut di dalam iklan rokok maka kita bisa melihat bagaimana inovasi-inovasi itu diterapkan model bisnis di dalam mengiklankan rokok itu diterapkan dan juga bagaimana peluang yang diciptakan oleh penerapan teknologi informasi itu bisa digunakan tidak hanya untuk produser rokok tetapi juga distributor bahkan juga kita bisa lihat para penjual atau mitra-mitra dari pedagang platform e-commerce yang sifatnya retailer jadi kalau kita melihat kondisi ini kita bisa lihat dari sisi positif maupun negatif dan itu bisa kita perhatikan maka tantangan yang menjadi persoalan di dalam konteks ini adalah bagaimana membangun ruang cyber ruang cyber nasional yang dapat dipercaya yang aman dan juga kondusif bagi semua pihak dan kita tadi sudah mendengarkan bagaimana bahaya rokok dan juga bagaimana iklan rokok bisa dengan masif disebarkan melalui teknologi informasi dan komunikasi lalu kita bisa melihat bahwa dari sejarah iklan rokok maka telah ada berbagai media yang digunakan mulai dari suat kabar baliho tv radio media sosial termasuk juga seperti instagram atau youtube termasuk juga sekarang video game ini iklan rokok digunakan di dalam berbagai media dan kita juga melihat bagaimana iklan rokok ini disampaikan melalui berbagai figur tidak hanya aktor tidak hanya aktris tapi juga karakter-karakter kartun bahkan binatang seperti unta ataupun pingwin juga digunakan untuk mempromosikan rokok termasuk juga figur santa claus anak ibu dokter youtuber influencer itu semua digunakan dari masa ke masa untuk mengiklankan rokok mungkin pada waktu sekitar tahun 1950-an masih ada dokter yang diiklankan di dalam satu surat kabar atau satu televisi tetapi sekarang sudah tidak ada lagi sekarang sudah bergerak ke arah youtuber influencer selebgram untuk mempromosikan rokok lalu kita juga menyadari bahwa persepsi rokok juga sangat beragam mulai dari kreatif kreatifitas bebas mandiri tangguh tetap produktif tetap sehat dan seterusnya kita juga bisa melihat bahwa berbagai target dari klan rokok tidak hanya pria tetapi juga wanita ibu anak orang-orang parubaya dan kalau kita lihat dari waktu ke waktu memang sudah ada usaha untuk melarang baik yang dilakukan secara nasional melalui undang-undang maupun secara regional atau bahkan dalam skala yang global tetapi iklan rokok ini mungkin seperti rumput semakin dibabat semakin merambat dan kita lihat dengan perkembangan teknologi iklan teknologi TIK maka iklan rokok dibuat makin kreatif makin implisit tidak tidak menyatakan secara eksplisit bahwa ini rokok tapi dibuat sedemikian rupa semakin implisit dan tentunya dengan berbagai sosial media maka akan semakin accessible bisa diakses oleh berbagai pihak tidak hanya dewasa tapi juga anak-anak lalu bagaimana membangun ruang cyber yang bersih sehat dapat dipercaya dan kondusif maka kalau di dalam perspektif undang-undang ITE dan turunannya DP71 dan juga peraturan-peraturan menteri di dalam perlindungan data pribadi atau penyelenggaraan sistem elektronik maka diperlukan partisipasi yang sifatnya multi-stakeholders tidak hanya pemerintah tetapi juga penyelenggaraan sistem elektronik asosiasi bahkan pengguna konsep yang coba dibangun di dalam undang-undang ITE dan turunannya adalah shared roles dan shared responsibilities ada peran yang dibagi maka ada tanggung jawab yang harus dibagikan di dalam konteks undang-undang ITE dan turunannya maka peran pemerintah dengan tegas diatur bahwa pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan TIK yang tentunya harus mengganggu ketetipan umum lalu pemerintah juga diberikan kewajiban untuk melakukan pencegahan penyebar luasan dan penggunaan konten yang dilarang serta berwenang untuk melakukan pemutusan akses atau memerintahkan PSE penyelenggaraan sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses ini peran dan tanggung jawab pemerintah lalu di sisi lain di dalam undang-undang IPA beserta turunannya diatur juga peran penyelenggaraan sistem elektronik baik secara aktif maupun responsif salah satunya adalah wajib memastikan sistem elektronik tidak memuat konten yang dilarang lalu kewajiban yang lain adalah memastikan sistem elektronik tidak memfasilitasi penyebar luasan konten yang dilarang serta wajib melakukan pemutusan akses atau takedown terhadap konten yang dilarang dan sudah ada berbagai penerapan yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik termasuk juga platform-platform e-commerce misalnya menyusun terms and conditions lalu membangun sistem pelaporan lalu melakukan monitoring dan melaksanakan takedown berdasarkan perintah baik itu dari kementerian kominfo ataupun aparat penegak hukum dan juga pengadilan secara khusus kita akan berbicara mengenai peranan dari kementerian kominfo terkait dengan pengendalian iklan rokok di dalam regulasi di bidang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik ada konsep dan juga ketentuan-ketentuan mengenai pemutusan akses konten rokok yang dilarang di dalam pemutusan akses maka harus ada dasar hukum untuk menyatakan bahwa konten rokok X atau iklan seperti ini itu dilarang karena dengan adanya larangan tersebut yang diatur dalam peraturan perundangan maka azas legalitas bisa dipertahankan dan juga dicunjuk di dalam Permen 5 tahun 2020 konsep pemutusan akses mengenai konten yang dilarang itu dibangun berdasarkan checks and balance jadi di dalam konsep ini maka memang kewenangan pemutusan akses dan memerintahkan pemutusan akses ada pada kementerian kominfo tetapi untuk konten-konten selain pornografi atau judi maka kompetensi penentuan konten yang dilarang itu ada pada kementerian atau lembaga terkait sebagai contoh kalau kita bicara mengenai konten terorisme itu ada pada aparat penegak hukum PNPT atau kepolisian kalau kita berbicara mengenai iklan rokok yang dilarang maka itu harus ada kementerian atau lembaga yang menentukan apakah konten ini dilarang berdasarkan peraturan apa dan tentunya harus didasarkan pada adanya due process yang diatur di dalam Permen Kominfo tahun 2020 di dalam Permen ini diatur mengenai persyaratan pemutusan akses pertama harus ada penilaian dari kementerian atau lembaga terkait yang memiliki kompetensi ini juga dalam rangka menjunjung tinggi akuntabilitas dan tentunya permintaan resmi dari kementerian atau lembaga yang dimaksud bukan hanya sekedar rekomendasi atau meminta Kominfo untuk mencari tetapi dengan adanya ketentuan peraturan perundangan yang jelas lalu adanya penilaian assessment bahwa satu website URL atau link ini melanggar peraturan perundangan di dalam konteks kementerian kementerian dan lembaga tersebut dan ada permintaan resmi maka itu akan diproses dengan melalui proses demikian maka bisa terjaga kembali sekiranya ada komplain atau ketidaksetujuan dari masyarakat maka bukti-bukti tentang adanya legalitas itu proses tersebut bisa dijadikan satu pegangan di dalam penyelesaian perkara dan nanti juga di dalam Permen Kominfo ada mekanisme keberatan bagi para pihak yang memiliki situs misalnya atau memiliki akun bisa mengajukan keberatan kepada kementerian atau lembaga terkait dan sekiranya ada assessment kembali dari kementerian atau lembaga yang dimaksud maka akan dilakukan normalisasi bagaimana kita bisa melihat ke depan mengenai pemutusan konten yang rokok yang dilarang pertama tadi sudah disampaikan juga bahwa ada rencana untuk merevisi regulasi di bidang penanganan obat makanan maka sekiranya itu dibuatkan ada aturan yang jelas bahwa konten-konten dengan kualifikasi tertentu itu dimasukkan ke dalam kategori yang boleh diblokir maka dengan dasar itu akan memperkuat asis legalitas dan sedangkan proses lainnya sudah diatur di dalam peraturan Menteri Kominfo demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf sekiranya ada pertanyaan dengan senang hati kami akan mencoba untuk menjawab sesuai dengan suci kami terima kasih terima kasih Bapak Dr. Joshua Sitompul atas paparannya memang nampaknya Indonesia memang belum memiliki peraturan pelarangan iklan di sosial media dan internet yang lainnya dan tentu saja ini harus diperhatikan oleh semua komponen kementerian yang berkaitan menurut Pak Joshua sudah ada Permen Kominfo nomor 5 2020 yang dapat memutus akses tetapi harus dengan permintaan dari kementerian yang berkepentingan yang mempunyai kompetensi untuk itu dan mungkin dari bagaimana secara spesifik agar kita tidak tertinggal dari kecanggihan industri rokok dalam mempromosikan iklan rokok di kita sudah tertinggal kereta pemerintah ini belum siap untuk meregulasi iklan-iklan yang dipromosikan melalui sosial media secara implisit kreatif bagi pemerintah untuk menangani hal ini Pak Joshua mungkin bisa dijawab bagi para hadirin bisa juga menanyakan melalui chatbox silahkan Pak Joshua bagaimana Indonesia ini kita melawan baik ini berbicara mengenai penanganan penanganan konten yang dilarang mungkin bisa dianalogikan dengan penanganan tindak pidana cybercrime mengapa karena semua teknologi metode cara yang berkembang itu akan digunakan juga untuk melakukan pidana cybercrime dengan perspektif yang sama maka semua teknologi channel ataupun bisnis proses yang baru yang digunakan di tempat lain itu mungkin juga diterapkan di dalam menggelankan rokok nah oleh karena itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah kita perlu punya aturan yang tegas memberikan keunangan dan juga fleksibel di dalam melihat konten-konten yang ada di dalam ruang cyber yang perlu untuk dilarang tetapi kita menyadari juga bahwa ketika kita berbicara mengenai fleksibilitas ini akan mempengaruhi aspek lain dari penegakan hukum yaitu adanya kebutuhan untuk kepastian hukum jadi kita melihat adanya berbagai prinsip-prinsip yang sudah kita kenal yang akan saling beririsan akan saling bertentangan oleh karena itu di dalam pelaksanaannya selain adanya regulasi yang jelas dan juga penegakan hukum yang bisa fleksibel perlu ada keterbukaan juga di dalam konsep transparansi dan juga akuntabel setiap hal yang dilakukan oleh pemerintah yang tentunya bisa melanggar atau mengurangi hak asasi dari warga negara itu perlu dilakukan secara berhati-hati dan tentunya kita tidak bisa menghindari bahwa akan ada masa atau waktu di mana hukum dan teknologi itu akan saling berkejaran dan mungkin itu akan tetap seperti itu mengingat kondisi selama ini kita melihat bahwa hukum selalu berusaha untuk mengejar teknologi perkembangan teknologi dan kita tahu bahwa di dalam pemproses pembentukan peraturan penundangan itu memakan waktu yang signifikan mulai dari peraturan menteri peraturan presiden akan lebih lama lagi lebih kompleks lagi apalagi kalau kita angkat di dalam bentuk undang-undang jadi itu ada sesuatu hal yang perlu kita terima mengenai kondisi itu tetapi di sisi lain kita perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi demikian terima kasih atas paparanya Pak Joshua artinya pemerintah Indonesia mempunyai PR yang sangat berat yaitu memberikan regulasi yang jelas kuat legalitasnya untuk membendung iklan-iklan tobacco industri dan rokok di media sosial dan internet tapi waktunya mungkin akan sangat panjang nah mungkin nanti dalam amandemen PP109 dapat dimasukkan terima kasih Pak Joshua kita akan lanjutkan paparan dari Bapak Doktor Dr. Anders Sugeng Haryono Direktur Jenderal Pembangunan Wilayah Kementerian Dalam Negeri dengan tema Membangun Kemenelikan Pemerintah Daerah terhadap program pengendalian tembakau dan penggunaan pajak daerah untuk pengendalian tembakau waktu kami berikan Pak Sugeng 10 menit terima kasih Pak Sugeng baik terima kasih atas waktu diberikan langsung saja sesuai dengan yang diminta oleh Pak Nekia Pak Pembangunan sekalian yang kami hormati para peserta kami akan menyampaikan materi terkait dengan bagaimana peran pemerintah daerah dan kami di Kementerian Dalam Negeri untuk implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok atau KDR kalau kita bicara ini maka nanti saya akan membaginya ke dalam tiga segmen yang pertama kita lihat pada tataran normatifnya kemudian normatif ini juga nanti terkait dengan bagaimana pemerintah daerah memiliki sejumlah kearifan lokal dan kebetulan kami juga kemarin dari lokasi tersebut antara lain kemudian yang kedua kita juga harus secara realistis melihat apa tantangan kita kalau kita bicara tentang kawasan tanpa rokok maka pertama kita bicarakan aspek hukumnya terus ya undang-undang nomor 36 tahun 2009 dengan kesehatan kalau kita lihat disana sudah ada pasal 115 menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayah undang-undang ini kemudian diturunkan lanjut ya ini ada turunannya dalam PP109 tahun 2012 di dalam PP ini pada pasal 52 ditekaskan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya dengan peraturan daerah artinya dari sisi regulasi kita sudah punya undang-undang sudah punya PP soalannya adalah bagaimana penegakannya dalam konteks perencanaan maka pemerintah daerah di dalam kita sudah punya permendaki setiap tahun kita selalu update permendaki selalu baru permendaki tentang penyusunan rencana kerja pemerintah daerah kemudian permendaki tentang penyusunan ABBD setiap tahun pasti baru buat permendaki baru kemudian ada permendaki tentang kebijakan pengawasan yang juga baru jadi ada tiga instrumen untuk memastikan pemerintah daerah merencanakan mengandalkan baru kemudian pemerintah daerah mengawasi pelaksana ini sudah dari sisi dokumen kebijakan terus karena waktu penyusunan terbatas saya cek untuk agak lebih cepat terus ini yang ada di dalam permendaki terutama terkait dengan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKB sudah kita bisa cek dan ini tahun 2022 2023 juga akan muncul nanti kalau ada sejumlah penajaman papil sekalian dari Kementerian Kesehatan dari Adingas semoga dengan senang hati kami nanti juga bisa berkolaborasi untuk kita memberikan masukan di dalam dokumen permendaki silakan nanti permendaki kami 2023 untuk penyusunan RKBD dan penyusunan APBD dalam proses ini belum difinalkan jadi masih sangat mungkin Bapak Ibu memberikan masukan ini kita lihat misalnya untuk indikatornya jumlah kabupaten kota yang menerapkan kawasan tanpa okok di 374 kabupaten kota ini capai hanya 90% ini di 2022 kalau kita mau tingkatkan ini misalnya di 2023 mau jadikan berapa persen keluasan kabupaten kotanya kita mau tambah ini boleh dengan satu catatan bahwa begitu kita muncul di RKBD kita pastikan muncul di APBD dan kemudian kita awasi dan optimal dilaksanakan lanjut ini yang kami sampaikan Bapak Ibu juga di paparan sebelumnya kebijakan sudah cukup memadai undangnya PP-nya baru kami menjabarkannya ke dalam Permendaki tentang penyusunan RKBD rencana kerja pemerintah daerah Permendaki tentang penyusunan APBD Permendaki tentang kebijakan pengawasan sudah cukup memadai hanya bagaimana kemudian ini ditegakkan PR berikut kerja adalah bahwa di lapangan ini paling tidak kami mengidentifikasi adanya 11 A pantangan yang pertama bahwa pelaksanaan PP-109 tahun 2012 tadi belum optimal terutama terkait dengan kawasan tanpa rokok kemudian kita menunggu revisi PP ini mudah-mudahan yang tadi disampaikan oleh moderator mudah-mudahan ini sedang terwujud kemudian adanya kekosongan regulasi yang sifatnya non-fiskal untuk pengendalian terkait dengan tembako terkait dengan cukai kemudian kekosongan regulasi untuk pengendalian iklan di media internet adanya besarnya luar biasa pengaruh dari sponsor terkait bagaimana seolah-olah kalau merokok itu memberikan citra yang gagah citra yang lebih maskulin kalau laki-laki dan seterusnya mudahnya akses produk tembako oleh anak di bawah usia 18 tahun kita lihat ada enggak warung atau apa yang larang untuk anak membeli pemanfaatan cukai dan pacar rokok untuk penguatan upaya promosi preventif dan rehabilitatif dampak kesehatan akibat tembako ini yang harus terus dioptimalkan yang belum optimal kemudian alokasi dari dana bagi hasil cukai tembako yang perlu ditingkatkan kemudian peninggungan petani dan tatani akan tembako ini di satu sisi kita membatasi di sisi lain juga kita harus berpikir tentang perlindungan kesejahteraan bagi petani dan mereka yang terkait dengan industri tembako baru kemudian pelaksanaan ini ornya di nomor 10 pelaksanaan kawasan tanpa rokok ini juga belum optimal bukan saja belum dibuat kalau sudah dibuat bagaimana penegakannya baru kemudian yang sebelas perluasan akses layanan berhenti merokok belum terlaksana atau belum optimal dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat ini jumlah tantangan yang secara realistis kita harus lihat coba kita lihat ini kita lihat misalnya bagaimana akuntabilitas untuk mengukur implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok ini Bapak Ibu bisa cek hasil dari tingkat kepatuhan kawasan tanpa rokok di kota Bepok kita mencontohkan satu tahun untuk tahun 2020 dibanding dengan 2 tahun sebelumnya 2019-2018 kita lihat di sini ada peningkatan kepatuhan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok pada tujuta tanah yang pertama di tempat umum Alhamdulillah sudah tingkat kepatuannya 69,47% ini meningkat drastis di tempat kerja meningkat lumayan 4% sekarang menjadi 75,31% kemudian di tempat ibadah juga meningkat cukup drastis 20% sekarang menjadi 80,04% tempat bermain anak juga meningkat 4% sekarang 74,60% kemudian di tempat proses belajar pengajar 60,39% masih lumayan meningkat dan yang peningkatan cukup signifikan dan sangat signifikan adalah divasilitas pelayanan kesehatan meningkat 34% dibanding dengan tahun sebelumnya sekarang menjadi 89,98% untuk akutan umum kita belum memiliki data dari sini kelihatan bahwa sebetulnya pemerintah daerah ini harusnya memiliki instrumen untuk memastikan sejauh mana kepatuan implementasi kawasan tanpa rokok di paling tidak tujuta tanah ini terus kita lihat lagi ini sidak kepatuhan yang dilakukan oleh Kota Repo tahun 2019 ada angka 100% di tengah-tengah itu atau yang barcat yang keempat di sebelah kanan tidak ditemukan indikasi tidak sama dengan industri rokok tapi ada juga angka yang kita masih cukup sedih misalnya nomor 3 ini 25% tidak ditemukan untuk rokok hanya 25% ini bagus kalau sampai 0 tidak dilarang merokok di semua pintu masuk 25% kemudian Bapak-Ibu bisa lihat angka-angka lain tapi total kepatuhannya adalah 55,56% ini syukur kalau bisa tingkat kepatuhan ini mendekati ke angka di atas 75% cuman kita lihat survei kepatuhan dalam kawasan tanpa rokok kita lihat di Kelungkung ini Bapak-Ibu Kelungkung adalah kawasan yang kalau kita lihat tingkat kepatuhan kawasan tanpa rokok di dalam kegung itu paling tinggi ini tentu saja akan berbanding terbalik dengan tercium ada tidaknya bau asap rokok ini juga paling rendah di Kelungkung kemarin kami baru-baru di sana juga terkait dengan masalah sampah terkait dengan masalah karbon terkait dengan rokok di Kelungkung kebijakan kebijakan seperti ini kita lihat lagi Kelungkung di Kelungkung menerapkan ada aplikasi Sivecat System Surveillance Perilaku Meropok Masyarakat Kabupaten Kelungkung itu memantau masyarakat terkait konsumsi rokok ini Bapak-Ibu di tingkat daerah berbagai kearifan-kearifan lokal yang harus kita harus kita kembangan terus kita lihat data jumlah kabupaten kota yang sudah menetapkan perda atau sekurang-kurangnya perkada peraturan bupati peraturan wali kota dan kawasan dan parokok baru 133 kalau kita punya sekarang 414 yang ada di BKI Jakarta tapi kan wali kotanya menerapkan kita baru 133 oleh karena itu kita perlu menggalang mendorok semua pemerintah menerapkan ini perda dan tentu saja kalau perda boleh memberikan sanksi boleh menerapkan sanksi di dalam perda terus kami juga sudah menerima surat dari Kementerian Kesehatan dan Alhamdulillah sekarang dalam proses nanti kami sampaikan di bagian berikut lanjut sebagai penutup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan telah menyetujui adanya nomenklatur yang secara khusus terkait dengan kawasan tanpa rokok jadi kami punya kebijakan Pemirsa 1990 tahun 2019 tentang klasifikasi kodifikasi dan nomenklatur untuk perenceraan kebangunan dan keuangan daerah ini menjadi pintu masuk untuk merencanakan menjadi pintu masuk untuk menganggarkan dan ini secara spesifik terkait dengan kawasan tanpa rokok saat ini sedang disusun surat edara untuk penggunaan nomenklatur tersebut pada perencaraan APBD 2023 dan nanti kita akan akumulasi juga di dalam pemutakhiran terkait dengan klasifikasi kodifikasi dan nomenklatur surat kami terima di persis akhir tahun 2021 yang kedua dengan adanya nomenklatur khusus tersebut maka akan dapat diukur komitmen pemerintah daerah khususnya dalam hal di jelas kesehatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi dalam menurunkan prevalensi rokok kemudian kemudian dan nufri akan terus mendorong dan melakukan pembinaan dan pengawasan sehingga implementasi kawasan tanpa rokok akan semakin baik di daerah paling tidak jumlah perdal jumlah berkada terkait dengan kawasan tanpa rokok seharusnya tahun ini ke 50% langsung kelompatan 100% mungkin kita harus memperhitungkan tadi ada faktor-faktor yang pada satu sisi kita perlu berupaya keras tapi ada faktor lain yang memang juga kita harus lakukan misalnya terkait iklan terkait dengan media sosial terkait dengan industri rokok dan seterusnya saya pikir ini hal lain yang dapat kami sampaikan nanti kalau ada pertanyaan saya kami akan respon terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih Pak Doktor Sugeng atas paparannya kita tahu bahwa Kementerian Daging semua kita juga masih banyak tantangan ada 11 tantangan yang Bapak mohon maaf para hadirin ada azan suhur saya mohon maaf tetapi ini adalah bagaimana melaksanakan kebijakan-kebijakan KTR di Pemda nah yang ingin saya tanyakan Pak Sugeng apakah ada sanksi jika ada Pemda yang belum melaksanakan KTR kemudian juga banyak Pemda yang sangat ragu karena pemasukan dari iklan rokok itu sangat besar dan bisa menambah PAD nah bagaimana peran Kementerian Dalam Negeri untuk memonitor mengawasi dan mungkin memberikan sanksi apakah ada sanksinya Pak Doktor Sugeng baik terima kasih jadi kita bisa melihat ada PP nomor 12 tahun 2017 Pemindahan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di sana yang nomor 1 bisa kita cek itu bahwa Gubernur Bupati Wali Kota dilarang dilarang tidak melaksanakan program strategis nasional sekarang bisa enggak kita tempatkan misalnya upaya untuk menurunkan prevalensi merokok untuk meningkatkan kawasan tanpa rokok dan seterusnya ini sebagai prioritas nasional kalau ini kita tempatkan sebagai prioritas nasional maka kita punya instrumen yang sangat kuat untuk menegangkan dan instrumen itu kalau kita lihat di COVID-19 2017 bahkan untuk kepala daerah yang tidak melaksanakan ini mulai dari tekuran tertulis pertama tekuran tertulis kedua bahkan bisa sampai pemberintian pemberintian sementara sampai pemberintian permanen kalau itu dimasukkan sebagai prioritas nasional sebagai program strategis nasional mestinya kita berani tapi tentu saja upaya-upaya mitigasi harus kita lakukan kalau kementerian dalam negeri memberikan sanksinya kepada gubernur karena kita punya rentang kendali dan gubernur ditempatkan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah maka untuk bupati wali kota pembinaan pengawasan dan sanksinya diberikan gubernur di wilayahnya karena gubernur sebagai wakil pemerintah pusat jadi kami dari tingkat provinsi tapi data kami tadi melihat juga untuk semua kalupaten kota jadi kalau ada kalupaten kota yang melanggar maka kita mengingatkan gubernur untuk gubernur memberikan sanksi kemudian yang kedua tadi ya betul kalau sekarang ini kan salah satu siber pemasukan daerah adalah terkait dengan dana bagi hasil cukai tembakau kita harus mencarikan misalnya skima-skima pendapatan daerah lainnya yang bisa menutup terapiskan itu terutama Islam ini bersumber dari dana bagi hasil cukai yang hasil kalau saat ini sebenarnya cukup banyak dana bagi hasil tidak artinya cukai dana bagi di hasil hutan dana bagi di utama itu kan dana bagi hasil yang bisa dimanfaat terkait dengan bagaimana petani tembakau bagaimana industri rokok kemudian bisa mengalirkan yang kita berjarakan terutama adalah efektivitas untuk kawasan tanpa rokok bagaimana kemudian datu beralih merecus mengurangi prevalensi berokok saya pikir demikian saya kembalikan terima kasih terima kasih Pak Sukeng atas paparannya dan eksplanasinya tentang sanksi dan mungkin juga roadmap yang akan dilaksanakan oleh Kementagri untuk membuat pemda accountability dalam pendalian tembakau di daerahnya masing-masing terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Sugeng kami akan mengundang pembicara selanjutnya adalah Ibu Pandep Putu Okaku Sumawardani sebagai Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Ibu apakah sudah ada di Zoom meeting di room kami silahkan Ibu waktunya 10 menit Baik Terima kasih Ibu Rita Mohon maaf tadi sempat ada permasalah Hansum Baik Terima kasih Ibu Bapak Ibu sekalian Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Saya Menyampaikan Beberapa Pemaparan Terkait Dengan Kebijakan Fiskal Yang Relevan Dengan Upaya Untuk Mendukung Pendurunan Prevalensi Merokok Di Indonesia Tadi sudah Disampaikan Oleh Pembicara-pembicara Sebelumnya Termasuk Pak Sukeng Beberapa Instrumen Non-fiskal Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Saat ini Dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Sumber Daya Manusia Kita Dalam Kesempatan Ini Kita Coba Untuk Lihat Bagaimana Kebijakan Fiskal Turut Mendukung Upaya Tersebut Sehingga Kita Harapkan Bisa Mendapatkan Objektif Yang Diharapkan Yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kita Mungkin Kita Bisa Langsung Ke Yang Slit Tidganya Jadi Bapak Ibu Dalam Ketempatan Ini Pak Para Mungkin Akan Saya Sampaikan Dengan Memberikan Beberapa Gambaran Mengenai Urgensi Mengapa Aspek Kesehatan Dari Konsumsi Rokok Ini Perlu Mendapatkan Perhatian Bersama Dan Bagaimana Kebijakan Fiskal Ini Kemudian Masuk Di dalamnya Untuk Mendukung Upaya Untuk Menangani Hal Tersebut Nah Dari Sisi Kebijakan Fiskal Jadi Artinya Untuk Cukai Hasil Tembakau Ini Tadi Saya disampaikan Oleh Bicara Sebelumnya Ini Salah Satu Dari Sepertian Banyaknya Instrumen Yang Ada Yang Diperkenalkan Oleh Pemerintah Tetapi Sebetulnya Kebijakan Fiskal Yang Terkait Dengan Cukai Hasil Tembakau Ini Sebetulnya Dimensi Yang Ada Di Dalamnya Dalam Penyusunan Kebijakannya Itu Ada Beberapa Hal Tidak Semata-mata Hanya Untuk Mengendalikan Konsumsi Tetapi Tentunya Pengendalian Konsumsi Merupakan Satu Hal Yang Utama Karena Kita Punya Tensin Terkait Dengan Kualitas Sumber Daya Manusia Tersebut Terkait Dengan Keberlangsungan Tenaga Kerjanya Selain Juga Bahwa Ada Antisipasi Dari Sisi Illegal Activity Yang Perlu Diperhatikan Nah Penerimaan Negara Tentunya Salah Satu Hal Yang Menjadi Efek Dampak Langsung Dari Sisi Penerapan Cukai Hasil Tembakau Ini Nah Bapak Ibu Dari Berbagai Sumber Literatur Dan Penelitian Yang Ada Ada Beberapa Dampak Dari Konsumsi Rokok Yang Menjadi Temuan Bersama Dan Ini Tentunya Dampaknya Sifatnya Multidimensi Sehingga Kemudian Memerlukan Pengendalian Contoh Konsumsi Rokok Ini Memang Yang Yang Dari Penyebab Utama Kematian Indonesia Ini Salah Satunya Tembakau Ini Disinyalir Sebagai Penyebab Utama Dari Kematian Indonesia Dan Kemudian Juga Sebetulnya Meningkatkan Resiko Stunting Jadi Bayi Yang Lahir Di rumah Tangga Prokok Ini Pada Umumnya Memiliki Resiko Stunting Dan Wasting Di Periode Emas Pertumbuhannya Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Keluarga Non-Prokok Nah Ini Beberapa Penelitian Yang Ada Dan Bahwa Prokok Muda-muda Ini Ternyata Terus Menerus Meningkat Bahkan Yang Di bawah 18 Tahun Itu Prevalensinya Meningkat Dari 7,2% Menjadi 9,1% Di Tahun 2018 Ini Surveinya Riskes Das Dan Kemudian Penggunaan Alternatif Smoking Seperti E-sigaret Ini Ternyata Menjadi Trend Yang Semakin Meningkat Nah Kalau Kita Lihat Data Dari BPS Itu Menyampaikan Bahwa Pada Kelompok Masyarakat Mifkin Perkotaan Dan Pedesaan Itu Ternyata Rokok Menjadi Beban Pengeluaran Rumah Tangga Tertinggi Kedua Dan Ini Tentunya Bahkan Melebihi Dari Pemenuhan Pengeluaran Untuk Pemenuhan Kebutuhan Pokok Lainnya Kemudian Dari Sisi Penggunaan Konsumsi Dari Rokok Ini Tadi Ini Juga Ada Dampak Terhadap Resiko Keberlanjutan IKN Karena Memang Beberapa Dana Beberapa Penyakit Yang Menjadi Yang Ditimbulkan Menyedot Dana Untuk Penanganannya Dan Juga Ternyata Dari Sisi Ini Tentunya Nanti Akan Memberatkan Dari Sisi Pihak Pihak Yang Memang Akhirnya Nanti Harus Membayar Yuran Untuk JKN Nah Kemudian Tentunya Dari Sisi Beban Ekonomi Yang Besar Ini Juga Nampak Karena Memang 21% Dari Kasus Penyakit Kronis Indonesia Terkait Rokok Dan Menimbulkan Beban Ekonomi Yang Cukup Besar Di Berbagai Negara Termasuk Di Indonesia Nah Bapak Ibu Prevalensi Merokok Tadi Disampaikan Juga Sebetulnya Sudah Meningkat Dari Sisi Anak Anak Dan Bahkan Juga Di Dewasa Ini Sangat Tinggi Jadi Indonesia Ini Berdasarkan Penelitian Dari WHO Di Tahun 2021 Prevalensi Merokok Untuk Laki-laki Dewasa Itu Sekitar Pertama Yang Tertinggi Di Dunia Dan Kemudian Juga Untuk Total Dewasa Totalnya Ini Bahkan Kelima Tertinggi Di Dunia Jadi Cukup Tinggi Peringkatnya Dari Konsumsinya Dan Ini Tren Ini Tidak Lepas Dari Harga Rokok Yang Memang Di Pertimbangkan Masih Relatif Lebih Rendah Dibandingkan Yang Lainnya Dan Juga Mungkin Terkait Dengan Ini Faktor Seperti Iklan Dan Promosi Rokok Yang Kemudian Sangat Menarik Bagi Perhatian Konsumen Oke Next Nah Bapak Ibu Pengendalian Konsumsi Tembakau Tadi Sudah Disampaikan Banyak Dimensinya Dan Banyak Instrumen Yang Dilakukan Dari Program Berhenti Rokok Kemudian Larangan Iklan Promosi Dan Sponsor Rokok Edukasi Ini Sebetulnya Yang Paling Penting Komunikasi Pelatihan Dan Kesedaran Publik Mulai Dari Keluarga Kemudian Juga Ketentuan Mengenai Kemasan Dan Pelabelan Juga Kandungan Dari Produk Tembakau Nah Kebijakan Harga Dan Cukai Ini Salah Satu Di Antara Instrumen Untuk Tembakau Namun Kalau Kita Lihat Ini Sebetulnya Satu Dari Banyak Instrumen Yang Memang Sudah Diperkenalkan Oleh Pemerintah Nah Kebijakannya Sendiri Dalam Undang-Undang Sudah Dituangkan Dari Undang-Undang Kesehatan Cukai Dan Kemudian Pajak Daerah Termasuk Untuk Yang PP-nya PP 109 Dan Permen Kes Atau PMK Dan Peraturan-peraturan Di bawahnya Next Terkait Dengan Kebijakan Cukainya Sendiri Dari Sisi Fiskalnya Sebetulnya Upaya Pemerintah Untuk Men Support Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Dari Sumber Daya Manusia Ini Sudah Dilakukan Sejak Bahkan Dari Tahun 1995 Yang Lalu Dan Reformasi Kebijakan Itu Sudah Dilakukan Secara Kontinu Dan Pusinambungan Sejak 1995 Sampai 2007 Ada Reformasi Dari Sisi Penerapan Tarifnya Ad Valorem Sistemnya Kemudian Berubah Menjadi Hybrid Dan Kemudian Sekarang Yang Diterapkan Itu Sistem Spesifik Dari Cukainya Kemudian Dari Sisi Struktur Tarif Cukainya Sendiri Sudah Ada Beberapa Upaya Untuk Menyempurnakan Terdapat Simplifikasi Struktur Tarif Cukai Dari 19 Layer Menjadi Sekitar 8 Layer Di Tahun 2022 Jadi Dalam 20 Tahun Terakhir Ini Beberapa Tahapan Sudah Dilakukan Kemudian Dari Sisi Tarif Secara Reguler Pemerintah Meningkatkan Tarif Cukai Setiap Tahunnya Tapi Tentunya Tetap Mempertimbangkan Sisi Ekonomi Termasuk Diantaranya Adalah Inflasi Dan Pertumbuhan Nah Nah Di Tahun Tahun 2020 Tarif Cukai Ini Naik Sekitar 23% Secara Efektif Kemudian Tahun 2021 Peningkatannya Adalah Sekitar 12,5% Dan Kemudian Tahun 2022 Tetap Meningkat Dengan Tarif Peningkatan Tarif Sekitar Rata-rata Sekitar 12% Dari Sisi Penegakan Hukum Karena Memang Ada Taitannya Dengan Upaya Untuk Meningkatkan Good Governance Maka Pengawasan Terhadap Aktivitas Rokok Ilegal Juga Tetap Ditingkatkan Oleh Pemerintah Sehingga Di Tahun 2019 Itu Tingkat Rokok Ilegal Turun Dari 12,1 Menjadi 3% Di Tahun 2019 Nah Kemudian Pengaturan Lainnya Yang Terkait Dengan Harga Jual Eceran Dan Harga Transaksi Pasar Itu Tetap Dilakukan Penyempurnaan Dan Pengawasan Setiap Saatnya Termasuk Juga Dengan Peningkatan Untuk Mengestimasi Dampak Kebijakan Tersebut Kedepannya Next Nah Bapak Ibu Dari Sisi Tarif Cukai Untuk Hasil Tembakau Dan Kemudian Juga Harga Minimum Harga Minimum Dari Harga Jual Eceran Pemerintah Sudah Melakukan Apa namanya Pengenalan Dari Sisi Perubahan Tarifnya Di Tahun 2022 Ini Dapat Kenaikan Tarif Cukai Rata-rata 12% Tapi Untuk SKT Yang Kereta Tangan Ini Kenaikan Memang Dijaga Maksimal 4,5% Karena Tadi Ada Dimensi Dari Sisi Tenaga Kerja Yang Memang Menjadi Perhatian Besar Pemerintah Juga Kemudian Reformasinya Lagi Atau Upaya Untuk Menyelaraskannya Adalah Penyederhanaan Layer Untuk Tarif Juga SKM SPM Golongan 2A Dan 2B Dan Juga Batasan Minimum Harga Jual Eceran Ini Disesuaikan Dengan Rata-rata 12% Karena Memang Dari Fakta Yang Ada Di Lapangan Memang Beberapa Harga Dari Rokok Yang Memang Dijual Di Pasaran Ini Sudah Melebihi Harga Jual Eceran Yang Ditapkan Sebagai Patokan Dalam Penerapan Tarif Juta Sistem Bakau Ini Ini Diharapkan Kebijakan Ini Bisa Turut Semakin Mencapai Objektif Membantu Atau Mensemutkan Upaya Untuk Mencapai Objektif Menurunkan Prevalensi Merokok Terutama Untuk Yang Anak-anak Kemudian Next Dari Sisi Harga Produk Hasil Tembak Pengolahan Tembak Kau Lainnya Pemerintah Juga Memberikan Perhatian Besar Karena Memang Ternyata Trendnya Tadi Cukup Meningkat Penggunaannya Dalam Masyarakat Sekarang Ini Untuk Produk-produk HPTL Lainnya Seperti Tembak Kau Punya Tembak Molases Dan Kemudian Juga Ekstrak Dan Esens Tembak Kau Ini Pemerintah Juga Memperkenalkan Tarif Dan Minimum HGE Yang Berlaku Perjanuari 2022 Terdapat Peningkatan Tarif Dalam Upaya Untuk Mengendalikan Konsumsinya Contoh Misalnya Tembak Kukunya Dari Yang Semula Tarifnya Itu 100 Rupiah Kemudian Menjadi 120 Rupiah Per Gramnya Dan Seterusnya Namun Demikian Dari Sisi Penerimaan Negara Kita Bisa Next Slide Penerimaan Negara Diterima Dari Sisi Cukai Hasil Tembakau Ini Pemerintah Juga Memberikan Kebijakan Terkait Dengan Bagi Hasilnya Khususnya Untuk Cukai Hasil Tembakau Karena Memang Ada Terkait Dengan Tadi Upaya Untuk Meringankan Beban Bagi Masyarakat Yang Terdampak Sebagai Bantalan Dari Kebijakan Cukainya Nah Tentunya Ini Diarahkan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Kemudian Untuk Aktivitas Penegakan Hukum Dan Kesehatan Sebagai Perhatian Utama Pemerintah Dari Sisi Fleksibilitas Penggunaan DBH CHT Ini Antara Lain Bentuk Perluasan Kejatan Dan Opsi Pengalihan Anggaran Ini Untuk Lebih Menjawab Kebutuhan Dan Karakteristik Daerah Yang Beragam Dan Kemudian Juga Tentunya Untuk Bisa Meningkatkan Efektivitas Dari DBH CHT Ini Di Daerah Diperlukan Pengelolaan Yang Baik Dan Koordinasi Dengan Pemerintah Daerah Serta Dukungan Dari Semua Kemampu Kepentingan Yang Ada Di Dalamnya Yang Terlibat Di Dalamnya Nah Apa Saja Penggunaan Dari DBH CHT Ini Menjadi Bantalan Bagi Masyarakat Ini Adalah 50% Dari DBH CHT Itu Digunakan Untuk Kesejahteraan Meningkatkan Sejahteraan Masyarakat Terutama Dalam Bentuk Misalnya Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Dan Pembinaan Industri Termasuk Untuk Yang Pembinaan Limpungan Sosial 10% Di Antaranya Untuk Yang DBH CHT Ini Digunakan Untuk Mengoptimalkan Penegaraan Dan 40% Di Antaranya Digunakan Untuk Mengoptimalkan Dampak Mitigasi Terhadap Dampak Di Bidang Kesehatannya Jadi Di Antaranya Adalah Program Pembinaan Limpungan Sosial Dan Dalam Melaksanakan Penggunaan DBH CHT Ini Kepala Daerah Membentuk Sekretariat Atau Menunjuk Koordinator Pengelola Dalam Rangka Koordinasi Dan Sinkronisasi Dari Pelaksanaan Kegiatan DBH Hati-hati Di Wilayahnya Nah Bapak Ibu Sebetulnya Arah Kebijakan Dari Penguatan Pilar Pertumbuhan Dan Daya Semi Ekonomi Ini Selaras Dengan Apa Yang Sudah Dituangkan Dalam PMK 77 Tahun 2020 Sebagai Upaya Untuk Tindak Lanjut Dari RPJMN 2020 2024 Nah Diantaranya Arahnya itu Memang Mengupayakan Untuk Tetap Melakukan Berbagai Reformasi Dari sisi Tarif Cukai Hasil Tembakau Baik Dari sisi Tarifnya Kemudian Strukturnya Dan Tentunya Kalau dari sisi Cukai Secara keseluruhan Ini adalah Perluasan Dari Barang Kena Cukainya Sebagai Upaya Intensifikasi Dan Eksensifikasi Baik objek Maupun Subyek Kajaknya Secara Keseluruhan Tadi Sampaikan Bahwa Kebijakan Cukai Ini Adalah Satu Dari Sekian Banyak Instrumen Kebijakan Yang Sudah Diperkenalkan Oleh Pemerintah Dalam Konteks Mengendalikan Konsumsi Atas Rokok Yang Diperkirakan Memiliki Dampak Negatif Terhadap Kesehatan Dari Artinya Adalah Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Nah Tentunya Indikator Yang Bisa Dilihat Adalah Penurunan Dari Tingkat Prevalensi Merokok Terutama Pada Anak Dan Remaja Sehingga Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Juga Keberlangsungan Program JKN Ini Kedepannya Masih Bisa Dijaga Dengan Baik Termasuk Mengantisipasi Kebijakan Dari Sisi Perkembangan Produk Baru Yang Beredar Karena 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 Kalangan Kalangan Muda Ini Banyak Beradaptasi Dengan Perkembangan Trend Dan Perkembangan Trend Dari Sisi Rokok Ini Yang Kita Antisipasi Bersama Tapi Tadi Disampaikan Kebijakan Cuka Ini Tidak Berdiri Sendiri Untuk Mencapai Tujuan Akhirnya Itu Perlu Ada Kerjasama Yang Efektif Sehingga Baik Dari Antarkmenterian Pemerintah Daerah Dan Bahkan Seluruh Masyarakat Ini Sangat Penting Untuk Bisa Dikolaborasikan Sehingga Tujuan Dari Upaya Menjaga Kualitas Sumber Daya Manusia Kita Ini Bisa Tetap Dilakukan Kedepannya Nah Bapak Ibu Mungkin Demikian Dari Kami Dari Sisi Kebijakan Fiskal Sebagai Dukungan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kita Sehingga Bisa Menjadi Bahan Disitusi Kita Selanjutnya Dan Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Terima kasih Sebelumnya Kami Kembalikan Pada Moderator Terima kasih Ibu Pandeputu Oka Atas Paparannya Yang Jelas Sekali Bahwa Kebijakan Fiskal Cukai Adalah Salah Satu Instrumen Untuk Pengendalian Tembakau Kemudian Juga Ada Simplifikasi Struktur Tarif Cukai Dari 19 Layer Menjadi 8 Layer Kemudian Juga Tarif Cukai Yang Naik 23 Persen Di Tahun 2020 Dan Di Tahun 2021 2022 Menjadi 12 Poin 5 Persen Kemudian Juga Ada Instrumen Kebijakan Yaitu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 2007 Mengenai Cukai Nah Menurut Di Indonesia Ini kan Menurut Undang-Undang Cukai Minimalnya Kenaikan 57 4 Persen Kenaikan Yang Tahun Lalu Dan Tahun Ini Mungkin Masih Di bawah Target Dan Jauh Di bawah Level Dari WHO Yang Mengharuskan 75 Persen Untuk Cukai Rokok Apa Yang Menyebabkan Kenaikan Itu Begitu Insignificant 12,5% Dan 12% Di Tahun 2021 Dan 2022 Mungkin Ibu Pandey Oka Bisa Mengelaborasikan Apa Yang Menjadi Penyebab Apa Ada Faktor-faktor Yang Menyebabkan Kenaikan Cukai Sebanyak 12,5% Dan 12% Di tahun Ini Silahkan Ibu Pandey Terima kasih Ibu Sebetulnya Pada saat Kita Bicara Mengenai Yang 57% Itu Sebetulnya Bukan Yang Terkait Dengan Peningkatan Tarifnya 57% Itu Adalah Perbandingan Antara Tarifnya Dengan Harganya Tetapi Itu kan Batasan Yang ada Dalam Undang-Undang Kita Sementara Untuk Yang Peningkatan Tarif Yang Dilakukan Setiap Saatnya Setiap Tahunnya Itu Adalah Peningkatan Dibandingkan Tahun Sebelumnya Jadi Pada saat Kita Bicara Mengenai 12% Kemudian Yang 23% Itu Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Yang 57% Jadi Kita Menghitung Hal Yang Berbeda Beban Pajaknya Sendiri Untuk Rokok Itu Sebetulnya Totalnya Dalam Undang-Undang Kita Batasannya 57% Itu Dibandingkan Dengan Harganya Nah Tapi Sebetulnya Untuk Rokok Sendiri Di Indonesia Itu Beban Pajaknya Itu Tidak Hanya Dari Sisi Cukai Bahkan Sebetulnya Ada PPN Dan Kemudian Pajak Rokok Tidak Yaitu Kita Lihat Secara Keseluruhan Karena Di Berbagai Negara Beban Pajak Ini Dilihat Keseluruhan Tidak Hanya Dari Sisi Cukainya Saja Nah Kalau Dari Sisi Itu Beban Pajak Keseluruhannya Sebetulnya Cukup Tinggi Juga Itu Sebetulnya Di Indonesia Meskipun Kalau Dibandingkan Dengan Negara Lain Tentunya Masih Ada Yang Jauh Lebih Tinggi Lagi Nah Tetapi Tetap Concernya Adalah Bagaimana Caranya Kita Melakukan Upaya Untuk Tetap Menjaga Konsumsi Ini Kedepannya Itu Tetap Terutama Untuk Yang Anak-anak Dan Golongan Remaja Itu Bagaimana Kita Bisa Menurunkan Kedepannya Dari Sisi Tarif Cukai Dan Kemudian Dari Sisi Pajak Sendiri Upaya Untuk Peningkatan Kedepannya Itu Tetap Dijaga Dan Bahkan Untuk Yang 57% Tadi Itu Sebetulnya Kita Pantau Setiap Saat Dari Sisi Masing-masing Golongannya Itu SPM SKP Dan Kemudian SKM Itu Batasan Batasan 57% Ini Bahkan Beberapa Diantaranya Sudah Tahun Lalu Sudah Hampir Melalui Hampir Melampaui Sehingga Di tahun Ini pun Juga Dilakukan Penyesuaian Terhadap Harga Jual Ejarannya Sehingga Batasan Batasan Ini Juga Masih Tetap Terjaga Tapi Artinya Dari Semua Berita Bahwa Tingkat Apa Namanya Peningkatan Tarif 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 Juga 23% Kemudian Yang 12% Dan 12,5% Itu Sebetulnya Bukan Gambaran Yang Apple Dengan Yang 57% Jadi Kita Tidak Bisa Membandingkan Dua Hal Itu Secara Langsung Karena Yang Diperbandingkan Itu Beda Tetapi Secara Beban Pajaknya Dari Sisi Konsumsi Rokok Ini Dari Tahun Ketahun Itu Pemerintah Selalu Meningkatkan Sehingga Diharapkan Konsumsinya Itu Bisa Terus Dijaga Dan Diturunkan Kedepannya Sehingga Prevalensi Merokok Bisa Lebih Lebih Rendah Kedepannya Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kita Terutama Untuk Yang Anak-anak Itu Bisa Terus Dijaga Dengan Baik Dan Ditingkatkan Kedepannya Mungkin Itu Bu Rita Terima kasih Banyak Ibu Pandai Putu Oka Atas Paparannya Terima kasih Banyak Atas Penjelasannya Mungkin Sosialisasinya Mungkin Yang Harus Ditingkatkan Kembali Sehingga Masyarakat Mengerti Untuk Itu Selamat Hari Raya Nyepi Mungkin Ibu Putu Melayakannya Besok Makasih Terima Terima kasih Ibu Siap Ini Satu hal Yang Menjadi Perhatian Kita Sehingga Tentunya Kami akan Support Sekali Upaya Untuk Sosialisasikan Terima 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 Baik Kita Teruskan Pembicara Yang Terakhir Mungkin Bapak Pungkas Ali Bajuri Yang Mewakili Bapak Dokter Insinyur Subandi Sarjoko Dari Kementerian Rencana Pembangunan Kementerian Bapak Nas Halo Kami Mengundang Bapak Pungkas Ali Bajuri Yang Mewakili Bapak Subandi Sarjoko Dari Bapak Nas Silahkan Pak Ya Baik Terima Kasih Bu Rita Selamat Siang Bersi Kalian Assalamualaikum Wurah Wurah Terima Kasih Atas Kesempatannya Kami Mewakili Pak Deputi Yang Tidak Bisa Hadir Pada Pertemuan Di Siang Hari Ini Saya Pungkas Pak Juri Ali Saya Direktur Kesehatan Kesehatan Kisi Masyarakat Pak Penas Dan Mewakili Pak Bani Kami Akan Menyampaikan Mengenai Arah Kebijakan RPCMN 2020 2024 Khusususnya Penjabaran Dari RPCM Sebenarnya Mengenai Strategi Pengendalian Rokok Pengendalian Konsumsi Tembakau Saya Kira Ini Sudah Disampaikan Oleh Banyak Pembicara Sebelumnya Termasuk Pak Menteri Dan Pak Wamen Intinya Bahwa Yang Sebelah Kiri Inilah Menjadi Konsen Pak Penas Jadi Proporsi Umur Pertama Kali Merokok Pada Penduduk Itu Semakin Meningkat Dan Semakin Mudah Semakin Mudah Kenapa Karena Rokok Salah Satunya Karena Rokok Terjangkau Dapat Dibili Satuan Kemudian Aksesnya Juga Mudah Anak-anak Juga Terekspos Seolah Iklan Sehingga Ada Satu Jorongan Bagi Anak-anak Kita Untuk Merokok Jadi Kalau Kita Lihat Disini Tahun 2018 Ini Data Seris Kesedas Yang Detil Itu 52,1% Memulai Rokok Pada Masa SMA Kalau Ditambahkan Dengan Masa SMP Dan SD Ini Menjadi 52 Ditambah 23 Ditambah 2,5 Berarti Sudah Sangat Tinggi 75% 77% Merokok Sudah Dimulai Di bawah SMA Nah Karena Itulah Ini Menjadi Salah Satu Dasar Kenapa Di target RPCM Adalah Menurunkan Target Prevalensi Pada Anak Karena Kalau Sudah Sudah Pada Anak Sudah Sembilian Tinggi Ini Pasti Behavior Atau Pernilakunya Akan Terus Terbawa Ke Masa Dewasa Dan Ini Kita Lihat Beberapa Data Yang Menunjukkan Bahwa Akses Terat Rokokok Itu Mudah Misalnya Rokok Dapat Dibeli Di Toko Berdagang KG5 Kios Itu 76% Kemudian Rokok Dapat Membeli Batangan Itu Di Survei Itu Ada 71% Menyatakan Rokok Bisa Dibeli Dengan Batangan Bahkan Ada Sesua Yang Membeli Satu Batang Rokok Harganya Hanya Seribu Nah Ini Kemudian Sebelah Kanan Adalah Mengenai Iklan Dan Kenapa Ini Penting Dari Kesehatan Saya Kira Sudah Cukup Jelas Resikonya Sangat Tinggi Ini Merupakan Ranking Satu Untuk Laki-laki Itu Penyebab Kematian Dan Disabilitas Jadi Orang Yang Meninggal Atau Sakit Yang Determental Dan Menjadi Tidak Rokok Jadi Argumen Kesehatan Saya Kira Sudah Sepakat Semua Bagaimana Caranya Untuk Meningkatan Itu Karena Samping Rokok Dampak Yang Besar Untuk Stunting Untuk Pemiskinan Bepan Keluaran Pengehatan Sebagai Contoh Ini Bagi Penduduk Termiskin Ini Pengeluaran Terbesar Kedua Setelah Beras Itu Adalah Rokok Jadi Seperti Rokok Seperti Pengganti Staple Food Oke Nah Itu Dasar Dasarnya Karena Itu Di Dalam RPGMN Kami Melihat Bahwa Intervensi Tembakau Ini Perlu Ada Intervensi Dengan Holistik Dan Komprehensif Karena Kalau Kita Menyasar Kepada Salah Satu Sisi Saja Ini Terjadi Akan Terjadi Apa Inbalances Jadi Dan Itu Jadi Perputaran Yang Mungkin Tidak Selesai Selesai Antara Karena Yang Terkait Dengan Rokokok Itu Banyak Ada Terkait Dengan Industri Terkait Dengan Marketing Nya Text Policinya Kemudian Point Of Purchase Sehingga Cukup Banyak Dari Lingkaran Siklus Dari Pengendalian Rokok Karena Itu Akan Efektif Kalau Ini Dikendalikan Dari Seluruh Sisi Lalu Bagaimana Dari Keseluruh Sisi Itu Yang Kita Sebut Dengan Pendekatan Non Multisektor Termasuk Di Jalan Ada Fiskal Ada Non Fiskal Nah Karena Itu Dalam RPJMN Berikutnya Ini Kebijakan Yang Dalam RPJMN Intinya Ada Kebijakan Satu Terkait Dengan Reformasi Fiskal Satu Adalah Penyerhanaan Struktur Tarif Jukai Tembakau Jadi 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 Tadi Disampaikan Sudah Delapan Itu Ideanya Sebenarnya Lima Ideanya Lagi Tiga Itu Hitungan Kita Jadi Harus Diserhanakan Lagi Karena Delapan Itu Sebenarnya Masih Tadi Antar Golongan Itu Perbedaannya Sangat Tipis Jadi Terjadi Evasi Pajak Penghindaran Pajak Kemudian Orang Juga Bisa Beralih Dengan Mudah Dari Golongan Satu Golongan Yang Lain Kemudian Peningkatan Tarif Jukai Jadi Selain Tarifnya Jika Dinaikkan Juga Struktur Tarifnya Disederhanakan Kemudian Yang Kedua Yang Menegaskan Kembali Bahwa CHT Itu Perlu Justru Serah Bertahap Karena Kami Diskusi Dengan Industri Sebenarnya Mereka Sadar Bahwa Cukai Sudah Akan Naik Kemijakannya Naik Tapi Itu Menyampaikan Ini Naik Gitu Cuma Berapa Kenaikannya Itu Saya Kira Yang Bisa Dicarikan Solusinya Bertahap Itu Seperti Apa Karena Itu Bisa Mengantisipasi Industri Itu Akan Lebih Kepastian Kepastian Mengenai Bisnis Lebih Mudah Kalau Bertahap Dan Dari Awal Berapa Tahun Berkatan Lima Tahun Bertahap Seperti Apa Tujuannya Berapa Itu Yang Harus Dilakukan Sekarang Cukai Naik Berpentahap Yang Masih Belum Terlalu Jelas Kemudian Ada Terkait Dengan Iplan Dan Pencantuman Gambar Kemudian Perluasan Pelayan Berhenti Merokok Di tingkat Pelayan Kesehatan Indikator Yang Kita Gunakan Ada Empat Yaitu Persentasi Merokok Di bawah Usia 18 Tahun Anak Anak Kemudian Kawasan Tanpa Rokok Melalui Peraturan Daerah Biasanya Diharapkan Tahun 2024 Seluruh Daerah Ini Punya Perda Contohnya Tadi pagi Kita Lihat Untuk Bukur Misalnya Kemudian Upaya Berhenti Merokok Jadi Banyak Juga Sebenarnya Penutu Yang Berhenti Merokok Dan Itu Perlu Kita Dampingi Jadi Ada Targetnya Ini Kemudian Juga Mengenai Label Dan Iklan Tembakau Yang Diawasi Nah Terus Sekalian Ini Karena Waktunya Sebelum Manit Saya Akan Ringkas Saja Ini Adalah Inti Dari Satu Komprehensif Menjawab Siklus Tadi Menjawab Siklus Tadi Dan Menjawab Konsen Dari Setiap Sektor Karena Saat Ini Ketika Bicara Tembakau Tentu Ada Sektor Ketenagaan Ada Sektor Industri Ada Sektor Pertanian Perdagangan Kesehatan Pengawasan Dan Sebagainya Yang Saling Mempengaruhi Dan Ini Akan Mudah Kalau Duduk Bersama Kemudian Kita Petakan Bersama Apa Solusi Yang Paling Baik Dari Keseluruhan Tadi Dan Inilah Muncul Setelah Komprehensif Yang Diperlukan Minimal Ada Tiga Hal Yaitu Bagian Adres Masalah Fiskal Kedua Adres Masalah Non Fiskal Termasuk Iklan Promosi Behavior Change Jadi Intinya Lebih Kepada Demand Disini Kepada Demand Demand Mengatur Itu Baik Melalui Promosi Membatasi Promosi Sponsor Kawasan Tanpa Ropo Edukasi Pengaturan Penjualan Dan Sebagainya Dan Yang Ketiga Adalah Dari Sisi Lingkup Tadi Itu Ada Golongan Pertama Di Dalam Siklus Tadi Yang Perlu Kita Garap Yaitu Solusi Bagi Petani Dan Pekerja Solusi Ini Tidak Murni Karena Memang Penurunan Prevalersi Tetapi Memang Ada Masalah Sistematik Sebagai Contoh Di Petani Tembakau Sistematis Mereka Termarginalkan Karena Dan Hasil Petani Kemudian Mereka Tidak Mampung Produksi Dengan Kualitas Tinggi Sehingga Akhirnya Muncul Import Dan Sebagian Itu Juga Sebagian Yang Kita Tiga Tiga Tidak Besar Yang Harus Diformulasikan Bersama Termasuk Apabila Petani Ingin Beralih Komoditi Ingin Tetap Di Pertanian Atau Ingin Nambah Komoditi Artinya Kesejahteraan Petani Dan Juga Si Bekerja Bekerja Industri Menjadi Perhatian Di Tiga Itu Sebenarnya Kujian Saya Kira Beberapa Hal Yang Detil Kami Punya Detil Tetapi Untuk Kepulauan Ini Rangkumannya Jadi Kebijakan Fiskal Intinya Bagaimana Meningkatkan Jukai Menyederhanakan Struktur Tarif Kemudian Sebenarnya Ada Permintaan Juga Dari Bagaimana Hapus Batas Maksimum Tarif Jukai Tapi Ini Perlu Ada Satu Regulasi Undang Undang Yang Di Kira Dalam Ini Dalam Salah Satu Ini Strategi Yang Kedepan Adalah Bagaimana Tarif Jukai Hasil Jukai 57% Ini Dapat Ditingjau Kembali Kemudian Yang Ketiga Adalah Perindakan Rokok Ilegal Dan Pemanfaatan DBH CHT Untuk Kesederaan Petani Buruh Promotif Preventi Benang Tembakau Sekarang Memang Dibeda DBH CHT Banyak Diarahkan Salah Dibajat Itu Dimaksudkan Untuk Membantu Kejaraan Petani Atau Buruh Dan Ini Saya Kira Penting Karena Dalam Tiga Strategi Tadi Itu Adalah Petani Dan Buruh Ini Juga Perlu Mendapat Pengawalan Jadi Tidak Hanya Dari Sisi Demian Kesehatan Tapi Para Petani Yang Berhak Lebih Banyak Berhak Untuk Dibajat Jadi Saya Kira Perlu Ditingjau Kembali Apakah Efektif Dan Bagaimana Perbaikannya Yang Kedua Untuk Kebijakan Nonfiskal Tadi Disebutkan Ini Sebagian Ini Masuk Di Dalam Revisi PB 109 Bagaimana Pelarangan Iklan Promosi Sponsor Kemudian Yang Kedua Adalah Peringatan Kesehatan Bergambar Yang Semakin Besar Kemudian Pengaturan Kandungan Rokok Dan Melarang Semua Hasil Profit Tembakau Baru Tadi Karena Ada Rokok Baru Rokok Tambahan Perasa Tambahan Pewarna Kemudian Ada Kata-kata Herbal Rokok Elektronik Dan Sebagainya Kemudian Membatasi Penjualan Rokok Ini Lebih Pada Point Of Sale Bagaimana Supaya Tidak Mudah Diakses Apabila Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Kemudian Bagian Ketiga Penjelasan Tadi Mengenai Bagaimana Meningkatkan Perugas Petani Jika Petani Tadi Ingin Tetap Menjadi Petani Centeh Atau Tembakau Artinya Itu Stay Strategi Yaitu Tembakau Dinaikkan Kualitasnya Tata Niakannya Diperbaiki Atau Kita Bantu Kalau Dia Beralih Tanaman Kemudian Juga Memfasiliti Petani Jika Ingin Beralih Komodity Kalau Exit Misalnya Beralih Menjadi Profesi Apa Itu Juga Perlu Didampingi Kemudian Ada Pengalihan Kondisi Tanam Pengaturan Import Taniaga Dan Yang Perlindungan Sosial Pekerja Karena Pekerja Terutama Perja Rokok Ini Burung Rokok Yang Terutama Golongan Tiga Itu Banyak Yang Tidak Dilindungi Dengan Perlindungan Sosial Yang Memadai Kemudian Yang Terakhir Adalah Bagaimana Pemanfaatan DPHJHT Untuk Petani Tembakau Jengkeh Buruf Dan Bekerja Industri Rokok Terus Kalian Selama Ini Ada Sering Kontroversi Bahwa Kita Kalau Menaikan Cukai Kasihan Yang Industri Tiga Petani Terjepit Kemudian Industri Terjepit Dan Sebagainya Itu Sebenarnya Bisa Kita Atasi Dengan Tadi Komprehensi Tadi Kalau Kita Punya Tiga Kebijakan Tadi Maka Kita Bisa Melakukan Simulasi Simulasi Terhadap Struktur Tembakau Kenaikan Cukai Tadi Dan Dampaknya Seperti Apa Ini Sebagai Contoh Kita Membutuh Beberapa Skenario Kenaikan Tarif Tahunan Berapa Jadi Skenario Ini Dibuat Dengan Beberapa Kriteria Satu Target RPGM Untuk Penuh Prevalensi Tercapai Karena Ada di RPGM Jadi Itu Satu Cukainya Menaik Karena Itu Ada di RPGM Dan Perintah Pak Presiden Kemudian Ketiga Secara Bertahap Kemudian Yang keempat Ada Simplifikasi Tarif Simplifikasi Tarif Yang kelima Adalah Tidak Menurunkan Revenue Nah Dari Lima Kriteria Itu Dibuatlah Skenario Yang Bisa More Or Less Memenuhi Kesemuanya Jadi Tidak Saling Kalau Dilakukan Ini Itu Rugi Tidak Jadi Semacam Tanda Ini Ada Beberapa Skenario Kita Memilih Skenaronya Apa Skenaronya Yang Dilakukan Ada Satu Cukai Dicerhanakan Bisa Lima Tier Atau Tiga Ter Sekarang Delapan Bisa Lima Atau Bisa Tiga Sampai Kapan Itu Akan Dibuat Ini Dalam Simulasi Kita Karena Kita Buat Tahun Lalu Sampai 24 Kedua Berapa Kenaikan Cukainya Disini Kenaikan Cukai Macem-macem Sebenarnya Kenaikan Cukai Itu Tidak Mesti Seluruh Industri Sama Nah Inilah Sebenarnya Muncul Ke Pihak Kita Kepada Industri Kecil Kalau Permasalahan Industri Kecil Ini Banyak Yang Delay off Ada Solusinya Yaitu Kenaikan Untuk Pertama Simplifikasi Itu Tidak Terlalu Menyentuh Kegolongan Yang Tiga Terutama Yang Kedua Tarifnya Bisa Diatur Tarifnya Tidak Setinggi Dan Dari Kombinasi Itu Maka Ini Kita Simulasikan Sebenarnya Secara Umum Dengan Simulasi Ini Satu Prevalensi Rokok Misalkan Bisa Dapat Penerimaan Negara Tetap Meningkat Setiap Tahun Cukai Juga Naik Kemudian Memang Produksi Rokok Turun Tapi Ingat Produksi Rokok Turun Itu Tidak Turun Banyak Karena Yang Dikejar Adalah Prevalensi Bukan Jumlah Penduduk Kita Semakin Meningkat Prevalensi Jadi Prevalensi Itu Bisa Adalah Persentase Jadi Tidak Mesti Serta Merta Prevalensi Turun Produksi Menurun Dengan Tajam Jadi Ini Bisa Disimulasikan Dan Kita Sudah Menulakan Simulasi Dampaknya Bagi Pekerja Sebenarnya Secara Neto Itu Tidak Terjadi Pengurangan Karena Ketika Orang Berkurang Ke Industri Dia Beralih Ke Industri Lain Jadi Sebenarnya Bisa Sebagai Kesimpulan Jadi Kita Perlu Ada Upaya Bersama Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Organisasi Pemerintah Pakar Akademi Media Sama-sama Bersama Karena Masalah Bersama Dan Untuk Itu Kegiatan Yang Perlu Dilakukan Bagaimana Menterjemahkan Strategi Tadi Kedalam Program Dan Kegiatan Di Masing-masing Stakeholder Perlu Tetap Ada Advokasi Melalui Part Masing-masing Adanya Penguatan Koordinasi Dan Yang Penting Adalah Bagaimana Pemantuan Dan Evaluasi Secara Berkala Hasil Tadi Termasuk Dampaknya Bagi Rokok Ilegal Sekarang Itu Dari Saya Terima Kasih Banyak Kurang Lebih Maaf Assalamualaikum Warah Wb Terima Kasih Pak Pungkas Atas Paparannya Yang Berbiasa Mohon Izin Ada Pertanyaan Apakah Sekarang Lintas Pekerjasama Lintas Sektoral Sudah Efektif Untuk Mencapai Target RPJM Untuk Menurunkan Prevalensi Perokok Dari 9,1 Menuju 8,7 Apakah Bapak Melihat Sudah Efektif Kerjasama Koordinasi Intersektoral Di Indonesia Oke Belum Full Sebenarnya Tapi Kita Sudah Memulai Beberapa Pada Saat Kita Dialog Dengan Seluruh Sektor Dengan Pakar Bahkan Seluruh Unit Yang KL Terkait Dengan Rokok Kita Undang Dialog 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 Bersama Jadi Sekiranya Itu Sangat Penting Karena Kalau Kita Berbicara Bersama Tau Konsen Masing-masing Sehingga Kita Tidak Ingin Meninggalkan Satu Yang Lans Misalnya Gitu Kalau Kita Berargumen Hanya Kesehatan Saja Enggak Melihat Petani Enggak Melihat Apa Solusinya Berbeda Tapi Kita Tahu Salah Satu Selama Ini Yang Agens Terbesar Dari Asosiasi Petani Dari Industri Kita Adres Masalah Masalah Itu Karena Masalah Pekerjaan Dan Menurut saya Itu Bisa Dan Ini Saya Kira Karena Strategi Ini Baru Baru Kami Keluarkan Dan Ini Tentu Nanti Tergantung Dari Masing-masing KL Karena Rekomendasi Ini Bukan Satu Regulasi Tapi Menurut kami Kita Sudah Memulai Beberapa Pertemuan Diskusi Dengan Masing-masing Pengampu Dan Minimal Dari Proses Itu Sudah Melihat Konsen-konsennya Apa Yang Akan Dilakukan Kedepan Saya Yakin Tidak Serta Merta Satu Tahun Langsung Tapi Pelan-pelan Kalau Kita Terus Berdiskusi Berdialog Mencari Yang Terbaik Dengan Niat Baik Semuanya Saya Kira Ini Bisa Kita Lakukan Baik Terima kasih Pak Bungkas Karena Waktu Yang Sangat Mendesak Tentunya Kita Akhiri Per Diskusi Panel Ini Kami Ucapkan Terima Terima kasih Kepada Bapak Dante Haguwono Bapak Doktor Sugeng Hariano Pak Joshua Sutompul Ibu Pandeoka Dan Pak Pungkas Atas Paparannya Dan Insight Yang Sangat Bermanfaat Semoga Semua Paparan Bapak Dan Ibu Menjadikan Bekal Bagi Pengendalian Tobacco Di Tahun 2022 Ini Dan Kedepannya Waktu Akan Kami Serahkan Kepada Ibu Ayu Untuk Meneruskan Sesi Mohon Maaf Bagi Para Hadirin Yang Bertanya Mungkin Nanti Ada Question And Session Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatulloh Mohon Maaf Atas Kekurangannya Terima Kasih Terima 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 kasih banyak, jadi mohon permakluman atas waktunya yang memang sudah cukup lewat dari agenda ya Bapak-Ibu. Kita akan lanjutkan kepada sesi selanjutnya yang merupakan sesi terakhir, di mana kami akan mengundang Miss Anuradha Kano dari CTFP, Camping Portobal Proprietid, yang akan menyampaikan terkait key takeaways dan prioritas dari partnership. Terima kasih, Ibu Ayu. Oke, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selamat siang, semua, good afternoon. What an incredibly amazing session and day and half day that we've had. I thank you all for this opportunity to share a few key takeaways on behalf of all partners of the Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use. My name is Anu Khanal, I'm Regional Director for Southeast Asia at the Campaign for Tobacco-Free Kids. Firstly, I would like to thank all our honorable guests and distinguished speakers for their leadership, their expertise and their commitment to tobacco control in Indonesia. We heard from them today and the collective strength that we have amongst all of us. I think at some point we were almost 500 in this Zoom room that this really gives us optimism that we will see an Indonesia free from the burden of tobacco in the near future. So, let me start there. Let me also express our deepest condolences from BI partners to family and friends of Mr. Arifin Panigoro. We celebrate his many contributions to the health and welfare of Indonesians. And we remember his leadership and commitment to tobacco control. For the next few minutes, I would like to highlight one or two key takeaways from our morning session. Dr. Sugu really reminded us about the increasing smoking prevalence in Indonesia. You know, he said the data paints a grave picture of the health and economic costs of tobacco in Indonesia. And that's why the work that lies ahead of us is so important. I think he was very right when he said, apart from commitments, it's important to think about actions in the days ahead and to really meet the targets set in the midterm development goals by 2024. We were also joined by Professor Marks from the Union, who highlighted the urgency of tobacco control, especially at this critical juncture of the COVID-19 pandemic. And he reminded us that there are other existing pandemics caused by tobacco, tuberculosis, and NCDs that we've already had. And that tobacco, the epidemic from tobacco is largely preventable. Kelly Larson from Bloomberg Initiative, you know, she talked about the continued commitment to Indonesia in supporting the Empower program to really reduce the burden of tobacco. And she applauded the presence of key leaders here today. We also had Dr. Paranitaran from the WHO, the representative, who, you know, stressed that there are two concrete ways to advance tobacco control in Indonesia. And everybody has been talking about that tobacco taxes, which, you know, will curb consumption, will provide for state revenues, and that Indonesia has been doing well in increasing excise and simplifying tiers. And, you know, we'll continue to work on tobacco taxes, and this partnership will support that work. Dr. Paranitaran also called on the need to update the PP, and he reminded us that promoting tobacco to children is an abuse. From then, we had Dr. Laode, who thanks Dr. Laode for stressing the need to review the regulations, especially the PP109-2012. And he talked about tobacco revenue sharing funds can be used for smoke-free implementation. So I think it's an important reminder for all of us. After that, we had our Minister of Health, Mr. Budi Sudakin, Honorable Minister, talking about Indonesia's commitment to reduce prevalence of young smokers, as stated in the RPJMN. He talked about tobacco taxes, graphic health warnings, TAPS ban policy, and smoke-free implementation as ways to get there. And he called for collaboration. And at the end of the morning session, we had our champion, Dr. Bhima, our mayor of Bogor, who talked about, you know, who raised an alarming fact that recent survey in schools are showing early smoking and vaping as early as, you know, below 13 years of age. So 12.8 is the data he suggested. And he talked about three key measures to optimize tobacco control, the need to increase political will, very important to update regulation to better address tobacco industry tactics, like the new products, and the need to increase collaboration. And then, you know, during the second session, we heard from our Vice Minister, Dr. Dante, Minister of Health, who assured us that MOH will commit to amend, still commits to amend the PPJMN. He asked for support from all the parties. We had Dr. Joshua from the Ministry of Communication, Information, and Technology, talking about the need for due process, legalities, when it comes to developing a safe cyberspace, and especially a safe cyberspace away from tobacco control ads for our young Indonesians. From then, we had Dr. Haryono from Ministry of Home Affairs, talking about the challenges in smoke-free implementation at the sub-national level. And Dr. Haryono did an incredible job of articulating 11-plus areas that serve as challenges, which is very important for us to pay special attention to. And all of those will be available as reference. From then on, we were joined by Ibu Pandey from our Fiscal Policy Agency, who talked about curbing consumption as a key goal for Ministry of Finance, especially among adolescents and children. And she reminded us that, you know, while tobacco taxes are still low in comparison to other countries in the region, that there is progress and there is much work in that direction. We were also joined by Pap Kunkas from the Bapenas, who talked about, you know, the need to meet the targets of the midterm development plan by addressing the excise taxes, by looking at non-fiscal measures such as taps, promotions, behavior change, and comprehensive solutions for farmers and workers. So that's my summary of all of the takeaways from the sessions, from the first and second sessions we had today. Excellent words of advice and perspectives. And to say that, you know, the overall priorities of BI partners will be very similar to the priorities outlined by our leaders today. So amendment of the PP109, tobacco taxation, and advancing smoke-free areas, both the regulation aspect of it and the implementation aspect of it, will be key priorities for all of us partners. And we will work closely with our civil society organizations and government partners to support these policy priorities of the government of Indonesia. I will end with that and thank you everybody for an excellent session and send my regards and respects to distinguished guests and all our partners present here today. Thank you. Terima kasih. Ini Anurada kanal. Untuk tadi menyampaikan simpulannya dari acara kita pada pagi hari ini dan apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari sesi kita dari pagi sampai siang hari ini dan tentunya kita akan mengimplementasikannya di dalam upaya kita masing-masing. Tadi disampaikan juga kalau prioritas dari partner dalam upaya pengendalian tembakau ini sejalan dan mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah dari berbagai aspek yang disampaikan tadi. Terima kasih. Selanjutnya, kita tidak berasa, Bapak-Ibu, walaupun waktu sudah lewat, ternyata kita sudah sampai ke penghujung acara kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi penutupan, saya akan meminta, karena ada satu video yang akan ditampilkan sebagai untuk menerikas kita ya, agar tetap semangat menunggu waktu penutupan yang tidak akan berlangsung lama, Bapak-Ibu. Saya minta tolong kepada Panitia untuk menayangkan video ini sebagai bahan kita juga ya, yang perlu kita ambil ke depannya. Hai, nama gue Bian. Saat ini gue berprofesi sebagai karyawan swasta. Selain itu, gue juga punya hobi sebagai motovlogger. Gue gak pernah merokok, karena gue tahu merokok itu bisa merugikan kesehatan gue dan orang lain. Gue sering menemukan perokok yang merokok di motor atau bahkan di mobil. Karena gue tahu itu bisa berbahaya dan mengganggu orang lain, gue beranikan diri untuk menegur dan bahkan ambil rokok mereka. Akhirnya aksi gue itu viral dan banyak ditentang oleh netizen, terutama perokok. Meskipun begitu, gue tetap dengan pendirian gue bahwa merokok saat berkendara itu sangat berbahaya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Apalagi sudah ada aturannya lho. Untuk para pengendara, yuk berhenti merokok ketika berkendara. Lebih bagus lagi kalau berhenti merokok total. Terima kasih. Ini salah satu upaya yang bisa kita lakukan bersama-sama. Tadi disampaikan oleh para pembicara, selain kita menegakkan aturan, penting juga kita mensupport orang untuk berhenti merokok. Jadi ajakan ini bagaimana kita bersama-sama membantu orang yang ada di sekitar kita merokok dan mengingatkan mereka. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan masuk kepada sesi penutupan dari acara kita pada pagi hari ini. Akan ada dua orang yang akan memberikan sambutan terkait penutupan kita. Yang pertama, saya akan mengundang Ibu Dr. Elfiada Sariwati. Beliau adalah CLT dari Pemberantasan Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan. Kepada Ibu Dr. Elfi, apakah sudah berjabung? Silakan Ibu Elfi, mohon bisa menyampaikan pesan penutupan secara singkat dan padat, Ibu. Terima kasih, Ibu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para narasumber, para peserta, Ketua Adinkes, Dr. Haji Muhammad Sibu MPPM, Direktur Union Indonesia, Dr. Elfi Sariwati, para peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, kita sampai pada akhir acara ini, acara yang sangat menarik ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada penyelenggara atau sasar pelenggaranya kerjasama dalam Sobeco Control Strategic Rentable 2022 untuk menerjemahkan komitmen pemerintah ke dalam aksi. Dan kita tadi sudah dengarkan bersama terkait paparan-paparan dari pemangku kepentingan mulai dari Pak Menteri, Pak Wamen, dan seluruh pemerintah sektor. Dan kita tahu bahwa dari paparan tersebut dan juga diskusi yang berkembang bahwa pemerintah berkomitmen untuk pengendalian tembakau ini dalam rangka menurunkan prevalensi perokok, khususnya perokok usia 10-18 tahun seperti yang tercantum di dalam agenda pembangunan nasional 2020-2024. Dan pemerintah tetap akan melakukan upaya amendement PP109 tahun 2012, kemudian percepatan penerapan KTM di bidang diberbagai tatanan, kemudian penyusunan aturan-aturan terkait iklan dan promosi rokok, kemudian edukasi tentunya kepada masyarakat, khususnya anak dan remaja terhadap tentang bahaya rokok, juga akan terus dilakukan, serta upaya-upaya lain yang dapat mendukung upaya pengendalian tembakau ini dalam mencapai masyarakat Indonesia yang prevalensi perokok yang menurun. Dan tentunya kita juga pahami bersama bahwa peran dari lintas sektor, peran dari stakeholder, dari mitra, dari partner dalam pengendalian tembakau ini sangat diperlukan. Dan kami dari Kementerian Kesehatan berharap bahwa seluruh stakeholder dapat memberikan kontribusi nyata untuk mendukung upaya meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia, salah satunya melalui upaya pengendalian tembakau ini. Jadi mari bersama-sama kita bekerja, bersama-sama kita melakukan upaya-upaya yang dapat bisa kita lakukan untuk pengendalian tembakau ini demi untuk menurunkan prevalensi perokok pada masyarakat Indonesia. Mungkin itu sedikit dari saya, dan sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh mitra yang telah berpartisipasi ataupun berkontribusi terhadap dalam pertemuan pagi sampai siang hari ini. Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dr. Alfie, tentu kita akan bersama-sama ya Bu bergantung tangan dengan CPM dan juga sektor lainnya untuk mengawal upaya ke depannya. Selanjutnya saya akan mengundang Bapak Dr. Tara Singbang, Regional Director dari The Union, Capacitif, kepada Bapak Tara. Silahkan Pak. Terima kasih Dr. Ayu. First of all, saya ingin menghargai komitmen dari Ministri perhormatan, Ministri perhormatan, Ministri perhormatan, Ministri perhormatan, Ministri perhormatan dan komunitas, And the mayor aligns many sub-national governments, civil societies, and partners. I think this is really wonderful, you know, the meetings that we have launched a lot. And the theme of this meeting is translating governments, their commitment into action. I think we all have come up to really make action on the grounds to really reduce the burden of tobacco use in Indonesia. We, as a family, all together this morning and up to now, recognize that tobacco is a serious threat to the health and the economy in Indonesia. Also, we have recognized that if we delay in any action that will lead to disease and death, you know, in Indonesia. So that's something we need to really pay attention. We need to really translate with all the action that has been identified by all of us together in this meeting needs to be translated into action. So some of the key highlights already mentioned here. Ministry of Care is really committed to make an amendment of P109 with a larger graphic health warning to 90%. In addition to that, all the speakers also highlighted that the need of the, you know, increase the tax and price on the tobacco products will significantly contribute to reduce the smoking prevalence and reduce the disease and death in Indonesia. So this is really wonderful commitments again, and that today onwards, we really need to make these commitments in actions. And one of the points that, you know, the vice minister highlighted is, we have a time from now until August, we really need to make key actions and support ministry of health and the comments to realize the PPO amendments 109. This is a really great task for all of us. Let's work together. Let's work together. And as a partners, as a public health organization, the union is always committed to support both governments, civil society, and all the advocates on the ground as well. So with these, again, I would like to thank everyone on behalf of the organizers. Thanks to Shubhu and his wonderful team, Ali, for, you know, great support for organizing this whole other. I really appreciate the support in this whole other initiatives. Thanks to the EPICAT, thanks to Bhima Aria for his wonderful coordination with the local governments and the central governments for making this happen also. So we would like to really thank the whole Ministry of Health team, you know, to support us in this meeting. This is our meeting. Actually, there's a team meetings, everyone's meeting. So everybody has played a really great role to support this. Thanks to all the partners, the Campaign for Tobacco Treatment, this whole organization, Vital Strategies, John Hopkins University, CDC, UIC, all the, you know, the global tobacco control partners and the national partners in Indonesia working together hands-in-hand. And the one thing I would like to also recognize here that Indonesia is a unique country that where governments and civil society, media, and the academician works together and comes together like this to discuss the issues, frankly and openly. This is really great achievements in Indonesia. Again, it's a time to translate with all the commitment and actions that we have in our hands. So we hope we make a difference in the pipeline control and in public health program in Indonesia this year. Thank you. Thank you very much. Over to you, I'm going. Thank you, Pak Tara. Thank you, Pak Tara. Tadi sudah menyebabkan sem Inner Mata penutup terkait kegiatan kita pada t Dan Pak Tara juga menyampaikan tadi ucapan terima kasih kepada semua partner yang telah mendukung kegiatan pada pagi hari ini. Jadi kita sudah sampai pada penghujung acara, saya juga atas nama Panitia ingin mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan baik yang disengaja maupun tidak yang terjadi pada saat acara pada pagi hari ini. Saya juga mohon maaf secara pribadi kalau ada kekurangan dalam memandu acara hari ini. Saya izin untuk mengutip quote dari para pembicara semua, jadi kita bisa menyimpulkan kalau kita perlu upaya ekstraordinari untuk meningkatkan kegiatan dan apa yang sudah kita lakukan selama ini dalam upaya pengendalian tembakau demi Indonesia yang lebih sehat. Dengan bermodalkan komitmen bersama serta regulasi yang lebih kuat, kita perlu berkolaborasi dengan lebih baik lagi sehingga kita bisa menerjemahkan komitmen dan rencana-rencana tadi ingin jadi aksi yang nyata. Terima kasih pada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Shanti 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 Om. Salam sehat buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua yang sudah hadir atas semua diskusinya. Terima kasih juga Pak Aris dari PTM yang sudah menjawab banyak sekali komentar di chat. Terima kasih. Pak Aris, makasih Ibu Direktur, Pak Tara. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga, Bu Ayu. Terima kasih Bapak sudah merespon chatnya tadi. Ya Pak Aris. Terima kasih. Pak Halik cepat sehat ya Pak. Pak Aris, mantap. Terima kasih. Saya besok ini loh, hari raya nyepih. Oh iya, selamat, selamat. Selamat terayakan. Kita sehari beristirahat, Pak. Hari raya nyepih. Pak Halik, saya kita dapat tuh. Biasa. Biasa. Thank you Pak. Thank you Bapak Tara. Ya Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Patahkan ketua. Thank you. Dibikin. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Bukannya, makasih. Bapak Bungkas, terima kasih. ibu ketua terima kasih Aceh oke siap pak ibu ayu mau ke Aceh tuh pak iya mau bu ijin live bu saya yang menunggu nunggu apa nunggu dibawa pak halik ya bu ayu iya yang nunggu yang ngajak ke sana oke ijin live ya bu padirjen padirjen bangda masih masih bergabung ya bapak student terima kasih terima kasih rekan host mas kadri sudah boleh ditutup di close oke terima kasih semua